Badik buntung jelit 14. Tiba-tiba pektoklogen bergerak pula dengan langkah gentayangan dan badan berlegat-legot menyerupai gerak-gerik ular, begitu aneh ia bergerak tau-tau sudah melancarkan serangannya yang sangat berbahaya. Saking gentarnya Tok Sim-Sinmo mengembangkan kelincahan tubuhnya, sebat sekali ia berloncatan terbang, namun gerak-gerik pektoklogen cukup lincah dan aneh pula, kemanapun Tok Sim-Sinmo melejit menghindar selalu diikuti dengan ketat, bagaimana juga ia tidak mampu lolos dari kejaran dan ancaman lemaut. Seperti layaknya seekor anjing yang kepepet dan dihajar pun akan dekat berani melawan dan menggigit majikannya. Demikianlah keadaan Tok Sim-Sinmo, dalam ruang kamar yang tidak begitu besar ia menjadi kebuakan lari pontang-panting seperti tikus dipermainkan kucing, akhirnya ia nekat dan menghardik keras, berbareng kedua telapak tangannya memukul sekuat tenaga ke muka dan perut pektoklogen. Mulut pektok terdengar mengeram, tubuhnya berkelebat menghilang tau-tau melejit tiba di belakang Tok Sim-Sinmo, dengan care penyerangan yang aneh, ia menyerang sambil membelakangi badan dan yang diarah adalah panggung Tok Sim-Sinmo pula. Begitu mendadak merasakan angin kencang melandai dari belakang, lagi-lagi Tok Sim-Sinmo berjingkrak kaget dibuatnya, sebetulnya ia sudah siap melompat mundur bila serangannya tidak membawa hasil, dan sekarang terpaksa dia harus menghindar ke depan, memang keadaan yang tegang dan membahayakan jiwanya ini memaksa dia harus menjatuhkan diri ke depan. Begitu Tok Sim-Sinmo roboh menyentuh tanah, pektok mengira bahwa serangannya telah mengenai sasaran, ternyatalah Tok Sim cukup licik dan cerdik menghindar dengan care yang tak terduga. Keruan gusarnya bukan kepalang, dengan sengit ia angkat kakinya kanan terus mendepak ke belakang dan telak sekali tubuh Tok Sim kena didepak mencelat terbang, tanpa menghiraukan keadaan tubuh yang luka-luka Tok Sim berusaha mengendalikan tubuh mengerahkan tenaga untuk meluncur turun pula di tanah sehingga tidak terbanting jatuh. Tat kala itu di luar kamar tahanan sudah penuh sesak berjubel anak buah He Liong Pang, di antara mereka terdapat Bing Tiong Moto, Biao Biao Chu, Lan Bing Et Hiong dan lain-lain yang setingkat dengan mereka serta kaki tangannya, mereka berusaha menerjang masuk ke dalam kamar batu itu, namun tak berani sembarangan bertindak. Sejenak Hun Tian Hai menerawang situasi, dengan tajam ia awasi mereka, ia insaf hari ini takkan terhindar dari pertempuran sengit, menang atau kalah sulit diduga pula sebelumnya. Kebetulan Tok Sim Sim mau melorot jatuh di sebelah samping kamar, tubuhnya sebelah kiri bagian yang kena didepak terasa kesemutan, seolah-olah seluruh tulang belulangnya sudah pecah dan berantakan, tapi ia masih bersyukur dalam hati, untung ia kena terdepak oleh kakinya petok. Lo Jin, bila kena terpukul atau kesentuh tangannya, jiwanya pasti takkan dapat hidup lebih lama lagi. Jarak tempat di mana ia berdiri dengan Bing Tiong Moto dan lain-lain kira-kira cuma tiga tombak tapi dia tidak berani meloncat terbang langsung ke arah mereka soalnya ia tahu luka-luka dalamnya tidaklah ringan, sedikit bergerak pasti dapat diketahui oleh lawan, apalagi bila Hun. Tian Hai melancarkan Witian Chit Chiat Se menyergap dirinya di tengah jalan, celakalah dirinya. Karena adanya perhitungan ini, sambil menahan sakit ia menyedot nafas lalu berseru tertawa, kalian berempat hari ini jangan harap dapat lolos dari kamar batu ini, lalu ia mengumbar tawa gelak-gelak. Hun Tian Hai mengawasi terus segala gerak-gerik lawan, ia tahu bahwa Tok Sim Sin Mo pasti terluka, entahlah berat atau ringan luka-lukanya itu, kira untuk dapat menyelamatkan diri cuma berusaha meringkus benggolannya ini dan dijadikan sandra baru mereka dapat melarikan diri. Melihat Tian Hai mengamat-amati dirinya, rada bercekat Tok Sim Sin Mo, nelan kakinya bergerak menggelemet keluar, tiba-tiba ia mengulapkan tangan, memberi syarat kepada anak buahnya untuk mengepung dan meluruk ke arah mereka berempat. Tian Hai kaget, sekarang ia yakin bahwa luka-luka Tok Sim Sin Mo pasti cukup parah kalau tidak masa dianekat memberi perintah pada anak buahnya. Dalam pada itu Bing Tiong Moto dan lain-lain sudah menubruk tiba, kontan Hun Tian Hai merasa bila ia tidak segera mencegat jalan mundur dan berusaha meringkus musuh utama ini, keselamatan mereka bakal terancam bahaya, kecuali secara mengadu untung dapat membekuk Tok Sim Sin Mo sebagai sandra untuk lolos, tiada kera lain lagi. Cepat ia mengerahkan hawa murni dari pusernya, mulut bersuit panjang, berbareng seruling jadinya terlolos keluar terus teracung miring ke depan melancarkan witian Cici Hatsek. Tabir parak terpancar cemerlang dalam kamar batu itu terus menerjang ke arah Bing Tiong Moto dan kawannya. Memang tiada jalan lain kecuali tindakannya yang terpaksa ini, harapannya cuma begitu ia lancarkan witian Cici Hatsek. Secepat itu pula Pek Tok Lojen dapat menyadari kemana tujuannya, di saat ia membendung serbuan dari luar, dengan kesempatan ini Pek Tok Lojen harus melaksanakan tugasnya membekuk Tok Sim Sin Mo, inilah jalan yang paling sempurna untuk mereka berempat lolos. Bing Tiong Moto dan kawannya bukanlah lawan lemah sebelum Hun Tian Hai melancarkan serangannya, mereka sudah sama-sama melolos senjata, serempak sinar pedang berkelebat kegemerlapan, kekuatan bergabung membendung serangan Hun Tian Hai yang hebat itu. Dalam detik-detik yang sangat berharga itu, dalam waktu dekat Pek Tok Lojen tidak bisa menyimpulkan kemana tujuan Hun Tian Hai sebenar-benarnya, sambil menggerung keras ia melejit ke tengah udara terus menerjang ke arah pintu, niatnya membantu Hun Tian Hai namun di tengah jalan lantas ia sadar akan kesalahannya bertindak, cepat ia menekuk tubuh dan mencelat balik. Di lain pihak begitu melihat Hun Tian Hai melancarkan serangannya yang hebat itu lantas Tok Sim Sin Mo dapat meraba kemana tujuan Tian Hai sebenar-benarnya, dasar cerdik sekilas berpikir saja lantas ia mendapat akal, tidak lari keluar sebaliknya ia menubruk ke arah Chow Jian Jo yang masih berpelukan dengan cucunya. Sudah tentu Pek Tok Lojen menjadi kaget luar biasa, sungguh hatinya menyesal akan tindakannya yang salah langkah, kenapa tidak sejak tadi meringkus Tok Sim Sin Mo saja. Ternyata Tok Sim Sin Mo dapat bertindak selangkah lebih cepat, di mana tangannya meraih, Chow Jian Jo beserta cucunya kena diseret mepet dinding, dengan menyeringai ia berkata pada Pek Tok Lojen, berani kau maju selangkah kedua orang ini akan melayang jiwanya. Yang paling terkejut mendengar ancaman ini adalah Hun Tian Hai, ia mengeluh bahwa usahanya ternyata gagal di tengah jalan, Chow Jian Jo jatuh ke tangan musuh, apakah mereka berdua harus menyerah dan terima diringkus pula? Apalagi saat mana ia tengah menghadapi tekanan kekuatan besar dari sekelilingnya, setiap kali Witian Chit Chiat Seik dikembangkan, cukup dalam pergeseran gerak serulingnya dalam jarak beberapa mili saja menyalurkan seluruh kekuatan lewakannya untuk menyerang musuh, tapi sekarang ia menghadapi tekanan gabungan dari para musuhnya yang teramat hebat dan kuat, sehingga tekanan yang hebat ini menyulitkan dirinya sampai Witian Chit Chiat Seik sulit dikembangkan lebih lanjut. Ia tahu dan insaf bahwa percaturannya telah kalah dan gagal, Bing Tiong Moto dan lain-lain pun melancarkan rangsakan yang lebih hebat, mereka berusaha menjebol kekuatan Witian Chit Chiat Seik untuk menerjang masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba, berkelebat sebuah pikiran dalam benak Tian Hai. Bukankah Tok Sim Simmo masih berada di dalam kamar itu pula, asal orang tidak sampai lolos keluar serta kuat bertahan membendung Bing Tiong Moto dan lain-lain tidak menerjang masuk, keadaan yang kaku dan sama bertahan ini, akan jauh lebih menguntungkan bagi harapan hidup mereka berempat. Sekilas memperoleh hilangnya ini, Tian Hai serempak menghardi keras, Seruling jadinya menggentak ke atas melancarkan sisa kekuatan Witian Chit Chiat Seik yang belum selesai dilancarkan tadi, beruntung ia dapat mendesak Bing Tiong Moto keluar kamar mulutnya lantas berterlak, kalian dilarang masuk kamar, kalau tidak Pang Cu kalian segera kubunuh tahu. Lawannya menjadi keder dan sesaat kebingungan. Di belakang sana Tok Sim Simmo mengejek tawa, Hun Tian Hai, kau harus tahu, Chou Jan Jo dan cucunya berada di tanganku, sembarang waktu aku dapat bikin mampus mereka. Dengan membelakangi Tok Sim Sim Simmo. Tian Hai balas mengancam tanpa berpaling, masa kau berani suaranya begitu tegas dan penuh rasa kecongkakan, mau tak mau membuat Tok Sim Simmo bergidik dan merinding. Tok Sim Sim Simmo maklum bila Tian Hai melancarkan Witian Chit Chiat Sok menyerang dirinya, pasti jiwanya bakal melayang, tapi dia mengeraskan kepala berseru ke arah Bing Tiong Moto dan lain-lain, kalian terjang masuk saja, dia takkan berani berbuat banyak, dalam berkata-kata itu ia sendiri menjadi ragu-ragu, bagaimana akibatnya nanti hal itulah yang ditakutkan. Sementara Bing Tiong Moto dan lain-lain masih beragu, maju atau mundur mereka susah berkepastian. Ucapan Tok Sim Simmo seperti menganjurkan mereka menerjang masuk, tapi kedengarannya juga seperti menjajal reaksi Hun Tian Hai. Silakan kalian coba-coba, demikian tantang Hun Tian Hai. Nadanya begitu tegas dan berwibawa, sehingga keberanian Bing Tiong Moto dan lain-lain untuk maju menjadi sirna. Beruntun Tok Sim Simmo menjengek dua kali, ia sudah dapat menerawang situasi, pihaknya berada dalam posisi yang menguntungkan, Hun Tian Hai tidak lebih seperti binatang buas yang terperangkap dalam kurungan, setindak ia salah langkah begitu Hun Tian Hai dekat dan mengadu. Jiwa untuk gugur bersama pasti runyam akibatnya. Sebenar-benarnya lah ia hanya menggertak saja, hakikatnya ia tidak suka menyuruh Bing Tiong Moto dan lain-lain menerjang masuk. Menyusul ia menggoyangkan tangan memberi isyarat kepada Bing Tiong Moto supaya tidak usah masuk kemari, matanya berkilat-kilat ia pandangi punggung Hun Tian Hai, sementara Pak Tok Lo Jane berdiri di samping sana mengawasi dirinya. Tok Sim Simmo tahu untuk mencapai kemenangan secara gemilang terang tidak mungkin. Kero yang terbaik adalah bertahan seperti sekarang, di samping itu mencari daya upaya untuk tetap menahan Chow Jan Jo dan cucunya di lain pihak berusaha mengantar Hun Tian Hai dan Pak Tok Lo Jane keluar. Atau tetap menahan Pak Tok Lo Jane pula dan hanya melepas Hun Tian Hai seorang? Tapi soalnya Kero bagaimana ia melaksanakan daya pikirannya ini? Ini tergantung Kero bagaimana ia dapat menguasai situasi yang dihadapi sekarang. Sebaliknya Hun Tian Hai seorang yang cerdik pandai, kalau Tok Sim Simmo dapat berpikir ke arah itu masa Hun Tian Hai tidak berpikir lebih sempurna, apa yang terpikir oleh lawan paling tidak dapat terpikir pula 8-9 bagian dari keseluruhan tujuan Tok Sim Simmo. Dalam hati ia sedang memperhitungkan, untuk mundur secara sempurna tanpa kurang suatu apa, kecuali ia menunggu sesuatu keajaiban yang bakal muncul secara kenyataan, untuk dapat keluar ia pun harus menunggu perkembangan selanjutnya, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Tok Sim Simmo. Adalah Pak Tok Lo Jane yang paling menyesal, bila tadi ia bisa bertindak secara cermat dan berhasil mebekuk Tok Sim Simmo, jelas mereka berempat pasti dapat keluar dengan selamat dan tidak kurang suatu apa, sekarang keadaan menjadi sama bertahan dan entah bagaimana perkembangan selanjutnya. Tok Sim Simmo terus memutar rotak mencari akal, tiba-tiba ia berkata, Hun Tian Hai, ingatkah kau sekarang berada di Jian Houtong, di sini adalah tempat kekuasaanku, kalau bertahan lebih lanjut, keadaan akan lebih memburuk bagi kalian. Hal itu aku tidak banyak tahu dan tidak perlu tahu, yang terang sekarang kau berada di kekuasaanku sembarang waktu aku dapat menghabisi jiwamu. Keruan Tok Sim Simmo menjadi berjingkrak gusar, kau berani seringainya geram. Kenapa tidak berani jengek Hun Tian Hai, yang mengganas dan bersi maharaja di dunia? Persilatan kau yang paling menonjol, kalau bisa melenyapkan manusia semacam kau, terhitung. Aku telah mendarmabaktikan diriku bagi kepentingan masyarakat umumnya, seumpama harus berkorban aku pun tidak perlu menyesal. Mari, boleh kau coba-coba demikian tentang Tok Sim Simmo. Aku berani meluruk kemari sudah tentu tidak kuhiraukan keselamatan diriku, tapi bukan itu maksud tujuanku yang sebenar-benarnya. Selama bicara itu Hun Tian Hai tetap menghadap ke ambang pintu dan tidak memutar balik menghadapi Tok Sim Simmo. Tok Sim Simmo menjadi mati kutu, ujarnya, manusia mana di dunia ini yang tidak takut mati. Bila aku mati, maka kalian berempat juga akan mampus dengan tiada tempat untuk mengubur kalian, orang mati takkan hidup kembali dan damaiahmu belum lagi terbalas, kau harus berpikir pula sebelum mengambil keputusan terakhir. Mendengar ucapan yang terakhir terbayang dalam benak Tian Hai akan wajah Siaubin Mu'in, tanpa merasa hatinya menjadi pilu di lain kejap terbayang pula akan wajah Maguat Sian, Ham Guat. Mukanya Masam terpengaruh oleh perasaan hatinya, sesaat ia menjadi terbungkam. Biji Metu, Tok Sim Simmo berjelalatan, ia sedang merabah-rabah jalan pikiran Hun Tian Hai. Akhirnya pelan-pelan ia berkata lagi, apalagi kau satu-satunya ahli waris Witian Chit Chiat Sok kau pula calon utama dari pimpinan kaum persilatan golongan kependekaran yang akan datang. Cuma Witian Chit Chiat Sok pula yang cukup kuat dan berharga dapat menandingi Hui Sim Kiam Hoat yang hebat itu. Apakah benar-benar seperti katamu? Benar-benar atau tidakkah sendiri lebih paham dari aku? Secara langsung Hun Tian Hai merasakan akan kebenar-benaran kata-kata Tok Sim Simmo mengenai dirinya. Bukan mustahil pula Tok Sim Simmo sudah merebut serangka badik buntung dari tangan Chow Jan Jo, sehingga ia berani begitu tak kabur, kalau tidak tentu ia akan mengukui pendapatnya semula dan tidak akan rela melepas dirinya pergi. Dan itu tidak akan menjadi hal yang mustahil pula bila dia sudah mengetahui rahasia Nihai Kitin itu. Terdengar Tok Sim Simmo berkata pula, tapi kau pun harus ingat, bahwa kau merupakan musuhku yang paling utama inilah kesempatanku yang paling baik untuk melenyapkan kau dari muka bumi ini. Tapi selama hidup ini aku belum pernah ketemu tandingan yang setimpal, dan kau pula lah justru yang menjadi musuhku yang setanding. Sekarang dengan senang hati dengan kelapangan dadaku ku lepas kau keluar, ingin aku mengadu segala kepintaran dan kecerdikan, ku tantang kau untuk mengadu kekuatan dalam langkah-langkah selanjutnya, biarlah kenyataan yang menjadi wasit siapa lebih unggul atau asor. Kau melepas aku, banyak terima kasih. Tapi kau harus tahu apakah aku sudi melepas kau. Terdengar Pek Tok Lojin yang berdiam sejak tadi tertawa terloroh-loroh, selama ini hatinya selalu bersetegang leher. Ia khawatir kalau Hun Tianhai tinggal pergi begitu saja tanpa hiraukan pula dirinya, sebagai ahli waris Witi Ancik Chiaet Sok tidak mungkin ia bisa menjadi korban secara konyol di tempat ini, betapapun hatinya akan penasaran sekali sekarang setelah mendengar ucapan Hun Tianhai, mau tak mau ia memuji dan merasa kagum akan sikap Tianhai, lain hal bila dirinya lolos dulu lebih penting, soal membalas dendam baiklah diperhitungkan kelak. Saking gusar Tok Sim Sin Mo sampai membanting kaki seraya menggeram, serunya, kecuali kau ingin melihat Chow Jan Jo dan cucunya kupukul mampus, kalau tidak ku peringati kepada kau jangan sembarang bergerak. Chow Jan Jo tertawa getir dengan penuh kesedihan, serunya, Hun Xiao Hiap jangan kau hiraukan aku, aku sudah tua renta tak berguna lagi tapi berulang kali menyulitkan Hun Xiao Hiap saja. Chow Jan Jo bentak Tok Sim Sin Mo, jangan lupa pada cucumu perempuan. Bergetar badan Chow Jan Jo, ia melirik melihat ke arah cucunya perempuan, tampak dengan lemah dan penuh ketakutan cucunya sedang angkat kepala memandang ke arah dirinya, cepat Chow Jan Jo tertunduk, katanya dengan suara lirih tak bertenaga, aku khawatir justru sekarang kau tidak berani mengganggu usik seujung rambutnya pun. Tok Sim Sim Mo terkekeh menyeringai mengunjuk giginya yang sudah banyak ompung sekali genta, ia dorong cucu Chow Jan Jo tersungkur jatuh di tanah. Tapi gadis remaja itu tidak mengenal takut malah dengan metu mendelik dan berapi-api penuh kebencian ia mendeliki Tok Sim Sin Mo. Berubah hebat air muka Chow Jan Jo, tak tertahan lagi air metu mengalir deras, ia berteriak dengan suara gemeter dan tersendat, Xiao Cheng. Xiao Cheng bertapa pedih dan pilur rasa hatinya. Tiba-tiba Hun Tian Hai membalikan badan matanya mendelik tajam ke arah Tok Sim Sin Mo, begitu biji metu, Tok Sim Sin Mo bentrok dengan sorot metu, tajam Hun Tian Hai, kontan ia merasa bulu tengkuknya merinding, badan gemetar. Sekilas memandang ke arah Chow Xiao Cheng Hun Tian Hai lalu berkata dengan suara berat, agaknya kau suka memilih untuk gugur bersama dalam kamar ini bersama kita. Jangan kau beranggapan setelah kubunuh kau lantas kita tak mampu keluar, saya umpama memang tidak berhasil, paling tidak anak buah Heo Leong Pang pasti banyak yang menjadi pengiring kita. Tok Sim Sin Mo menyeringai lebar, sekarang hatinya lebih mantap bahwa Hun Tian Si sudah merasakan punya pertanggungan jawab yang besar, maka ia berkata dingin, sang kamu setelah kau bunuh aku kalian masih bisa keluar. Meski Witian Chit Chiat Se sangat hebat, paling-paling kau baru mempelajari kulitnya belaka, masa kau ingin merebut kemenangan, masih terpaut terlalu jauh. Tergerak hati Tian Hai, diam-diam ia mengeluh dalam hati, bila Tok Sim Sin Mo diberi angin dan berada di atas angin dalam perang urat syaraf ini, sungguh konyol dan memalukan, pelan-pelan dengan sikap dingin membeku ia mengacungkan seruling jadinya. Tok Sim Sin Mo juga tidak mau unjuk kelemahan, pelan-pelan ia menggeser kaki kirinya mendekat ke arah Chow Xiao Cheng, maksudnya bila Hun Tian Hai berani maju selangkah atau banyak bertingkah, Chow Xiao Cheng akan segera diinjaknya mampus. Biji metu Hun Tian Hai tidak tenang, sanuberinya sedang bergejolak menghadapi suatu pertempuran lahir dan batin, darah seperti berontak dalam rongga dadanya, diam-diam ia berkeputusan dalam hati, hanya jalan satu-satunya itulah yang harus ditempuh, atau paling sedikit pihak sendiri harus berkorban dua orang, betapapun dalam saat begini dirinya pantang mengunjuk kelemahan. Seruling jade di tangan Tian Hai semakin terangkat tinggi. Semua orang yang hadir sama menahan nafas dan tutup mulut, perhatian semua orang terhanyit oleh ketegangan yang melingkup sanubari mereka. Pek Tok Lo Jain berkilat biji matanya, diam-diam ia menerawang situasi sekelilingnya, kegagalannya tadi merupakan suatu pengalaman pahit yang harus ditebus mahal dengan perkembangan yang berbuntut seperti keadaan sekarang ini, maka sekarang ia harus meningkatkan kuas padaannya, ia harus menjaga dan bilap perlu mengadu jiwa andai kata Bing Tiong Moto dan lain-lain menerjang masuk. Chow Jian Jo sudah tak kuasa berdiri lagi, matanya dipejamkan dengan mengalirkan air mata, kaki Tok Sim Sin Mo sudah terangkat tinggi di atas jidat Chow Xiao Cheng, Chow Xiao Cheng sendiri rebah celentang tak bergerak, kedua biji matanya dengan penuh ketekadan dan keberanian yang menyala-nyala mendelik kepada Tok Sim Sin Mo. Rona wajah Hun Tian Hai memperlihatkan keteguhan hatinya, tiba-tiba mulutnya bersuit melengking panjang, pergelangan tangannya rada ditarik menekan ke bawah. Sekonyong-konyong Tok Sim Sin Mo merasakan hatinya seperti tertekan berat dan dilumuri ketakutan yang luar biasa, ia yakin benar-benar seyakinnya bahwa Hun Tian Hai tidak akan berani melancarkan Witian Chit Chiat Sek, tapi ia tidak kuasa menerima rasa ketakutan yang luar. Biasa ini, memang gampang saja bila dia mau sedikit tenaga saja cukup menamatkan jiwa Chow Xiao Cheng, namun ia tidak berani membayangkan apa akibat dari perkembangan selanjutnya. Seluruh tubuhnya menjadi basah kuyuk oleh keringatnya dingin, tiba-tiba ia berseru keras, nanti dulu. Hun Tian Hai menunda gerakan tangannya, telapak tangannya pun sudah basah oleh keringat, dia sendiri juga menyadari akibat apa yang bakal dihadapi, soalnya keadaan sudah kepepet kecuali ia berani bertindak secara drastis pihaknya tidak akan menang. Di sebelah sana Tok Sim Sin Mo sudah menarik turun kakinya, baru pertama kali ini ia kena dikalahkan dalam situasi yang tegang ini, ia menjadi patah semangat dan lesu serta uring-uringan, katanya menjengek, hari ini terhitung kau yang menang, apa maumu? Coba kau katakan. Mari kita adakan pertukaran yang adil, kami tidak akan mempersukar kau, dan kau pun harus melepas kami berempat keluar dari Jian Hutong. Apakah pertukaran ini kau anggap adil? Dengan mempertaruhkan jiwa ragamu, masa kurang setimpal aku tidak punya jiwa yang sedemikian besar dan berharga? Tian He terdiam, ia tahu bahwa Tok Sim Sin Mo tidak akan mau menyetujui usulnya, ia lantas berpikir, bila tadi waktu berada di atas angin lantas aku bertindak lebih lanjut mungkin hasilnya bakal diluar dugaan. Maka dengan tertawa-tawar ia berkata, aku pun tahu kau tidak setimpal dan tidak berharga bagi aku, tapi masa tidak berharga bagi kau sendiri terkilas senyum di kulu melutnya. Jangan kau lupa Chow Jan Jo dan cucunya masih berada di genggamanku, bila kau tidak merasa gentar dan memikirkan keselamatan mereka, cobalah sekarang kau bertindak. Agaknya kau memang keras kepala dan mengukui pendapatmu, tidak menjadi soal untuk mencobanya sekali lagi. Tok Sim Sin Mo mengawasi Hun Tian Hai dengan cermat, dalam hati ia mereka-reka, Apakah kata-kata Hun Tian Hai betul-betul berani dilaksanakan ataukah melulu gertakan sambal belaka? Kalau dirinya mengukumi dan tak mau mengalah, apakah dia bakal berlaku neka tanpa memikirkan akibatnya? Dia tenggelam dalam pemikiran dan pertimbangan, soalnya gebrak selanjutnya merupakan langkah yang menentukan bagi mati hidupnya. Sementara Hun Tian Hai sendiri juga sedang menerawang, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Tok Sim Sin Mo, akhirnya ia bersuara, Su Heng Kayap Chun Chia yang bergelar Ahlem Chun Chia sekarang sudah muncul, ilmu silatnya pun sudah pulih kembali, kau tak usah menguatirkan aku tiada seorang yang dapat menguasai Bu Bing Loni, bila Ahlem Chun Chia sudi mengulurkan tangannya, dua orang Bu Bing Loni juga tidak perlu ditakuti lagi. Bercekat hati Tok Sim Sin Mo, sedapat mungkin ia tekan gejolak hatinya supaya tidak sampai kentara pada aroma wajahnya, ia berpikir sekarang tinggal beberapa langkah permainan caturku saja bila terusku jalankan, dunia persilatan bakal geger, soalnya kira bagaimana ia bisa keluar dengan selamat dan tidak kurang suatu apa. Bab 8. Teringat akan langkah-langkah permainannya Tok Sim Sin Mo jadi menyesal, kenapa ia pancing Hun Tian Hai ke tempat Pek Tok Lo Jin, sekarang segala rencananya semula gagal total malah. Begitulah ia berpikir, mendadak ia tersentak sadar kenapa aku berpikiran tidak karuan, yang penting bagaimana aku harus menghadapi kenyataan di hadapanku ini. Maka ia angkat kepala menandang ke arah Hun Tian Hai, katanya Kalem, kalau begitu bila ku lepas kau, bukankah keselamatan jiwaku malah terancam bahaya? Lalu bagaimana menurut kemauanmu? Kau seorang tokoh bulim kelas wahid, demikianlah aku pula, mari jadikan pertukaran antara aku dan kau saja, akan kuantar kau keluar dari Jian Hutong. Demikian saja E.J. Hun Tian Hai. Umpama usulmu ini ku terima, apakah kau tidak beranggapan tindakanmu ini malah lebih menguntungkan bagi aku? Tok Sim Sin Mo terbungkam diam-diam ia mengakui akan kecerdikan Hun Tian Hai, sungguh ia merasa kaget dan heran akan diplomasi Hun Tian Hai yang cukup lihai ini, sesaat ia menjadi terbungkam tak kuasa menjawab. Hun Tian Hai menarik muka lalu melanjutkan, menguntungkan bagi aku, tapi sangat tidak adil bagi mereka bertiga, lalu ia tuding ke arah Pektok Lojin, sambungnya, bila kau bikin dia gusar, lalu menyerang pula kepada kau, aku yakin kau bakal konyol pada detik-detik yang mendatang ia menyeringai dingin dan sinis, katanya pula, kalau begitu bukankah kau terlebih rendah menilai dirimu sendiri? Agaknya kau tidak sudi gugur bersama, marilah kita cari jalan atau penyelesaian lainnya. Marilah kita bicara terus terang dan sebelumnya perlu ku tandaskan bila mau ku lepas paling banyak cukup dua orang saja, yaitu kau dan Pek Tok Chow Jan Jo berdua harus tetap tinggal di sini, aku masih memerlukan tenaga mereka. Hun Tian Hai tertawa besar serunya, sungguh menggelikan ucapanmu ini, kalau begitu kami menjadi kena dirugikan seorang tadi bila kami bertiga tidak muncul kemari bagaimana kau selanjutnya? Bicaramu jangan begitu muluk, saya umpama kalian tidak kemari, betapapun tidak mungkin kalian bisa keluar dengan selamat dari gua ini, apalagi bertiga. Belum tentu, aku mampu menolongnya keluar sudah tentu aku punya caraku untuk mengantarnya keluar. Tok Sim Sin Mo terdiam lagi dalam hati ia sudah berkeputusan untuk bertindak menurut rencananya, kalau tidak ia bakal kehilangan segala miliknya. Andai itu sampai terjadi sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa. Hun Tian Hai tertawa-tawar pula, katanya, kenyataan aku telah muncul bers, mamalah terkurung di dalam kamar batu ini, tujuanku kemari demi tolong Chow Jan Jo tapi tidak berhasil. Musuh sasaran yang utama adalah aku, menurut hematku biarlah aku saja yang tinggal di sini dan biarkan mereka bertiga keluar, bagaimana? Dengan gusar Tok Sim Sin Mo terkekeh dua kali, ujarnya, bicara terus terang tindakanmu ini hanya cuma merintangi aku supaya Ni Hai Ki Tin tidak terjatuh ke tanganku bukan? Ia merendek sebentar, ujung mulutnya menyungging senyus ini selalu menyapu pandang ganti-berganti antara Hun Tian Hai dan Pek Tok Lo Jin, katanya, tujuanku hari ini adalah untuk menemukan Ni Hai Ki Tin itu, jikalau aku bisa memperoleh Ni Hai Ki Tin apa pula yang perlu ku takuti terhadap kalian. Jikalau sebaliknya aku pun sudah insaf sulit untuk dapat bercokol selamanya di bulim harapanku terlalu kecil. Maka aku harus menahan Chow Jan Jo berdua di sini, kalian berdua boleh silakan pergi. Enak benar-benar kau putar bacot, ketahuilah seluruh manusia di kolong langit ini tidak akan mandah membiarkan kau melaksanakan anganmu yang gila itu. Sekarang aku bisa memberi kelonggaran dengan langkahku yang terakhir. Cucu Chow Jan Jo ini boleh kau bawa serta, tapi aku tidak akan mengalah lagi, coba kau pikir dulu. Hun Tian Hai maklum setelah mengalah dan memberi kelonggaran sedemikan banyak, betapapun Tok Sim Sin Mo tidak akan sudi mundur lagi, lalu bagaimana ia harus bertindak selanjutnya. Hun Xiao Hiap seru Cucu Jan Jo biji matanya berkilat-kilat, sudah kau setujui saja, aku tidak akan membocorkan rahasia Ni Hei Ki Tin itu kepadanya. Hun Tian Hai menunduk, hatinya merasa hambar, ia tahu bahwa penyelesaian inilah yang paling sempurna bagi mereka berdua, ia pun yakin bahwa Cucu Jan Jo tidak bakal membocorkan. Ni Hei Ki Tin kepada Tok Sim Sin Mo, tapi bila ia harus tinggal pergi begini saja, betapapun hatinya tidak tenteram. Waktu ia menunduk sorot metu coh Siow Cheng justru bentrok dengan pandangannya, sinar matanya penuh mengandung permohonan, meski ia tidak bicara, tapi rasanya ia memohon supaya Hun Tian Hai cepat bertindak. Hun Tian Hai masih beragu sesaat lamanya, akhirnya ia angkat kepala ke arah Tok Sim Sin Mo. Bagaimana tanya Tok Sim Sin Mo dengan pandangan dingin? Apa boleh buat akhirnya Hun Tian Hai manggut-manggut, baru saja ia manggut lantas ia merasakan suasana yang ganjil, dilihatnya sorot metu, Tok Sim Sin Mo begitu terpengaruh oleh perasaan hatinya, apakah dia mempunyai muslihat keji? Atau mungkin dia punya pegangan untuk mengompes coh Jian Jo supaya membocorkan rahasian nih hai kitin itu. Dengan nanar ia pandang Tok Sim Sin Mo. Tampak biji matu, Tok Sim Sin Mo mengunjuk sinar aneh dan kejut secara tiba-tiba pula Hun Tian Hai merasa ada seseorang telah berada di ambang pintu kamar sikap sekali ia membalikan tubuh. Muncul sebuah bentuk manusia yang sangat dikenalnya hatinya berdetak keras orang ini muncul di sini secara mendadak keruan hatinya sangat kaget. Yang lebih terkejut justru Tok Sim Sin Mo ia berdiri melongo dan mematung tanpa bergerak otaknya sedang diperas untuk mencari daya untuk menghadapi situasi yang berkembang lebih lanjut ini. Waktu Hun Tian Hai membalik tubuh menengok ke belakang tanpa merasa ia pun ikut terkejut yang datang ini ternyata bukan lain adalah Mo Bin Suseng atau mungkin pula Ho Sio Jenaka karena bentuk dan wajahnya mirip benar-benar dengan Ngao Sing alias Yao Bin Mo In yang telah meninggal belum lama berselang. Tok Sim Sin Mo tidak tahu siapakah orang yang baru datang ini cuma sudah jelas bahwa orang adalah musuh dan bukan kawan otaknya bekerja cepat diam-diam ia mencari akal untuk menghadapi perkembangan yang tak terduga ini. Mendadak Ham Kuat dan Sugiyok Lan juga ikut muncul. Sebenar-benarnya hati Hun Tian Hai teramat kejut dan heran sekali ia tahu bahwa Mo Bin Suseng berada di sekitar Jian Hutong selama ini belum pernah muncul lagi maka 90% dapatlah diakinkan bahwa manusia cebol tambun ini adalah Mo Bin Suseng adanya. Tapi setelah melihat Han Kuat dan Sugiyok Lan ikut muncul baru ia sadar bahwa orang ini tentu Ho Sio Jenaka adanya keruan hatinya sangat senang dan mantep. Kalau pikiran dan hati Hun Tian Hai menjadi tenang dan mantap sebaliknya Tok Sim Sin Mo semakin gentar ketakutan Sugiyok Lan dan Ham Kuat sama adalah murid Bo Bing Loni entah apakah maksudnya mereka muncul di tempat dan di waktu yang genting ini dirinya terluka cukup parah musuh berada di sekelilingnya lagi dengan ditambah mereka berdua keadaan dirinya semakin terjepit dan lebih berbahaya. Sekilas melihat situasi dalam kamar lantas Ham Kuat dapat merasakan keadaan yang menyulitkan. Tapi dengan kedatangan bala bantuan mereka berdua posisi Hun Tian Hai sekarang menjadi lebih menguntungkan cuma Tok Sim Sin Mo terang semakin kukuh menggunakan Chow Jian Jo dan cucunya sebagai sandra untuk mengancam mereka. Sugiyok Lan bergerak hendak bertindak cepat Ham Kuat menarik tangannya diam-diam Hoshio Jenaka pun sudah hampir bertindak tapi melihat isyarat Ham Kuat lantas ia maklum kemana junterungannya ia batalkan niatnya. Dengan sikap dan raut wajahnya yang memang dingin Ham Kuat maju selangkah ia berdiri tegak dan tak bicara sedikit banyak ia sudah paham akan situasi dalam gelanggang namun dalam sesingkat ini ia belum berani mengambil keputusan apalagi bagaimana duduk perkara sebenar-benarnya ia belum jelas maka lebih baik bersikap diamu untuk menumpas segala pergerakan biarlah salah satu pihak di antara kedua belah pihak ini bicara baru dirinya ikut menimbrung dan bersiap kira bagaimana ikut terjun dalam persenketaan ini. Tok Sim Sin Mo sendiri pun seorang yang cerdik pandai sedikit menerawang lantas ia tahu di antara tiga orang pendatang baru ini adalah Ham Kuat yang menjadi pentolannya otaknya terus bekerja mencari akal untuk memecahkan situasi yang semakin menjepit dirinya tapi sebetulnya apa yang hendak dilakukan oleh Sug Yuok Lan? di mana pendirian dan kemana tujuan mereka? inilah pertanyaan yang ingin diketahui setelah meneliti sebentar lantas ia buka bicara kepada Ham Kuat apakah kalian kemari untuk menolong Hun Tian Hai? dengan cermat ia awasi air muka Ham Kuat dengan pancingannya ini ia ingin mengetahui di mana pendirian Ham Kuat bila Ham Kuat benar-benar hendak menolong Hun Tian Hai maka kedudukannya jelas berlawanan dengan dirinya maka dengan adanya Chow Jan Jo berdua sebagai Sandra ia harus cepat-cepat berlindung keluar bila mereka punya tujuan lain maka perlulah ia berpikir lebih lanjut bagaimana ia harus menghadapi mereka pula memang muka Ham Kuat selalu kaku dingin tanpa ekspresi laksana kilat otaknya berputar menerawang pertanyaan Tok Sim-Sim Mu adalah pancingan untuk mengetahui tujuan kedatangan mereka bertiga otaknya dengan cermat memikirkan berbagai jawaban dan berbagai akibatnya pula bila dia menjawab begini bagaimana pula akibatnya? semua berkelebat cepat sekali dalam benaknya ia harus mencari suatu jawaban yang cukup diplomatis supaya Tok Sim-Sim Mu tidak tahu bahwa kedatangannya tidak punya maksud tertentu terpikir olehnya segala peristiwa dan kejadian sejak Sugiyok Lan meninggalkan Jian Hutong ini maka pelan-pelan ia lantas berkata ku dengar katanya serangka badik buntung terjatuh di tangan Ling Lem Kiam Chiang ku luluk kemari untuk memintanya kembali Tok Sim-Sim Mu menggeram dalam mulut otaknya pun bekerja keras mempertimbangkan kebenar-benaran jawaban Ham Kuat ini benar-benarkah Ham Kuat kemari karena serangka badik buntung? masa tujuannya pun hendak mendapatkan Ni Hei Kitin itu segera ia dapat meneguhkan jawabannya yang terakhir ini maka dengan menyeringai ia bertanya apakah gurumu yang suruh kau kemari? sejak tadi Ham Kuat sudah meraba mungkin sejak Sugiyok Lan meninggalkan Jian Hutong Tok Sim-Sim Mu pun kebetulan sampai kembali di Jian Hutong dan menemukan badik buntung berada di tangan Choh Jianjo maka dengan situasi yang dihadapi sekarang jelas sekali yang paling diberati oleh Tok Sim-Sim Mu melulu adalah Choh Jianjo seorang yang harus tetap tinggal soalnya cuma dia seorang yang mengetahui rahasia dalam badik buntung itu jikalau bisa mendapatkan Ni Hei Kitin tak perlu lagi ia takut menentang seluruh kaum persilatan di dunia ini agaknya rekaannya sebagian besar tepat segera ia memikirkan tindakan lebih lanjut care bagaimana kedatangan mereka bertiga bisa membawa manfaat yang paling mengesankan Ham Kuat menyambung pula dengan suara kalem banyak bertanya tiada manfaat bagi kau guruku tidak datang tapi kau harus tahu sekarang aku minta orang dan minta serangka pedang itu dari tanganmu apa yang akan kau lakukan dan bagaimana akibatnya kukirakah sudah maklum memang keadaan semakin runyam dan menyulitkan bagi Tok Sim-Sim Mu tujuan Ham Kuat bukan menolong Hun Tian Hai tapi justru demi Choh Jianjo pula ia insaf sangat fete akibatnya bila men keras dengan Ham Kuat tapi bagaimana juga ia tidak rela menyerahkan Choh Jianjo apalagi serangka badik buntung itu lalu bagaimana baiknya otaknya harus diperas dan bekerja keras untuk memecahkan situasi yang serba kontras bagi dirinya ini untuk mengulur waktu segera ia mengada bertanya kepada Ham Kuat tapi tangannya menuding Hwasyo Jenaka, entah siapakah Hwasyo Jenaka meringis lebar serunya, jangan kau bertanya siapa aku aku toh tidak utang apa-apa pada kau lebih penting kau lekas jawab pertanyaan penting tadi apa yang hendak kau lakukan hayo lekas jawab tiba-tiba tergerak hati Tok Sim-Sim Mu mereka bertiga tidak sejalan dengan Hun Tian Hai tapi tujuan mereka sehaluan sama hendak menolong Choh Jianjo kenapa tidak kuadu domba mereka dulu setelah mereka berhantam sampai keletihan keadaan selanjutnya bukankah jauh sangat menguntungkan bagi diriku? segera ia angkat bicara soalnya aku sudah terluka parah terjepit pula oleh Hun Tian Hai aku tak kuasa ambil keputusanku sendiri kalau kau ingin jawaban silakan kau tanya dia bila ia setuju aku pun tak perlu banyak bacot lagi terpikir olehnya bahwa Bu Bing Loni merupakan musuh kebujutan Hun Tian Hai betapapun tak mungkin menyerahkan Choh Jianjo kepada Ham Kuat soalnya permainanku semula sudah salah langkah sehingga seluruh percaturan ini kalang kabut seolah-olah aku terjerambap masuk ke dalam jebakan yang kugali sendiri dalam pada itu Hun Tian Hai tersenyum tawar katanya, terima kasih akan kebaikanmu untuk menyerahkan Choh Jianjo kepada ku tapi entahlah kau memang bertujuan baik ataukah cuma tipu daya belaka jangan kau kira dengan kata-katamu ini kau hendak membakar kemarahan orang orang lain tidak berpikiran begitu goblok seperti otakmu yang tumpul itu Ham Kuat segera menimrung serunya, persetan dengan pertikaian kalian yang terang Choh Jianjo dan serang kabadik buntung harus segera diserahkan kepadaku tapi hari ini aku tak kuasa lagi demikian ujar Tok Sim Sinmo lalu ia berdiri minggir ke samping serta melepas tangan Choh Jianjo dalam hati diam-diam ia bersorak ingin ia saksikan Hun Tian Hai dan Hem Duat dua generasi muda yang sama-sama tokoh kelas wahid yang satu ahli waris Hui Sim Kiam Hoat yang hebat dan yang lain adalah ahli waris Hui Tian Chit Chiat Sok biarlah mereka sama bertanding mengadu kepandayan ingin aku menyaksikan siapakah sebenar-benarnya lebih unggul dan asor setelah ia lepas tangan dan menjauhkan diri ia ulapkan tangan menyuruh Bing Tiong Moto memecah diri kedua samping Hem Kuat lantas melangkah masuk ke dalam kamar sekarang dia berhadapan dengan Hun Tian Hai pandangan mereka sama berkilat memancarkan sorot aneh yang menakjubkan pandangan Hun Tian Hai langsung mengawasi Hem Kuat dilihatnya orang begitu agung, sederhana dan cukup berwibawa selamanya belum pernah ia mengawasi orang secara langsung begitu jelas dan cermat laksana sebuah patung Dewi yang membuat ia bertekuk lutut dan memujanya mereka berdiri mematung sekian lamanya tak bergerak dan sama bersikap aneh masing-masing melayangkan pikirannya kembali ke alam yang sudah silam lambat laun Tok Sim Sin Mo melihat keganjilan sikap mereka timbul kecuriagannya, namun cuma sekilas saja karena ia menyangka kedua belah pihak tak berani memandang enteng musuh keadaan mana sering dilihat sebelum pertempuran sengit antara dua tokoh tingkat tinggi berlangsung sungguh di luar taunya bahwa di antara mereka sebenar-benarnya sudah terjalin tali asmara yang semakin mendalam dan terikat semakin kencang sesaat lamanya baru terdengar hem kuat membuka suara dingin sekarang Choh Jan Jo berada di tanganmu, apa kau mau kata? perasaan Hun Tian Hai menjadi hambar, dia tidak tahu apa yang terpikir oleh hem kuat sebab ia tahu keadaan Tok Sim Sin Mo cukup keperet dan hanya dapat bergerak dalam lingkungan yang terbatas kalau tidak mungkin sejak tadi ia sudah keluar melarikan diri melihat keraguan sikap Hun Tian Hai, hem kuat menjengek dingin katanya, apa pula yang perlu kau katakan? Tian He tahu hem kuat terlalu jauh dan panjang menilai persoalan di sini tapi ia segan menghalangi maksud dan segala sesuatu yang telah dipikirkan oleh hem kuat maka dengan tertawa-tawar ia berkata Ni Hei Kitin merupakan incaran setiap insan manusia umpama Bu Bing Loni sendiri datang pun aku tidak takut masa aku gentar menghadapi kau aku belum pernah belajar kenal Witian Chit Chiatse marilah kita buktikan apakah Hui Sim Kian Huat lebih hunggul atau Witian Chit Chiatse lebih hebat hati Tok Sim Sin Mo menjadi mendeluh dan keheranan nada tanya jawab kedua orang agaknya ngelantur semakin jauh dari persoalan tanya jawab mereka kedengarannya memang saling mengancam tapi jelas sekali menyimpang dari adat dan kebiasaan sepak terjang mereka pada umumnya terutama Watak Tian Hai berbeda dengan biasanya jika menurut rekaannya, Hun Tian Hai pasti tidak akan mengalah dan memberi angin pada lawannya malah bukan mustahil minta kembali sekalian badik buntung dari Haim Buat tapi apa yang disaksikan sekarang jauh menyimpang dari dugaannya yang sebenar-benarnya sekilas Tian Hai melirik ke sekitarnya dilihatnya sorot metu Tok Sim Sin Mo yang tajam sedang mengawasi mereka ia tahu bahwa pandangan orang hendak menembus isi hati atau sikapnya tapi perkembangan selanjutnya membuat hatinya semakin tabah memang ia ingin benar-benar Tok Sim Sin Mo mengumbar adatnya bila perlu memancing kemarahannya malah Haim Kuat sendiri juga merasa was-was bila sandiwara mereka berdua kali ini sampai konangan oleh Tok Sian Sin Mo pasti akan terjadi pertempuran sengit secara terbuka terdengar Hun Tian Hai tiba-tiba bergelak tawa lantang kalau kita berdua berhantam di sini bukankah menguntungkan Tok Sim Sin Mo malah? diam-diam Tok Sim Sin Mo mengumpat dalam hati secara tidak langsung ucapan Tian Hai memutar balik mengadu domba antara dirinya dengan Haim Kuat dan memang itulah tujuan Tok Sim Sin Mo terpaksa ia menjengek dengan gusar apa kau takut? Haim Kuat tahu bahwa maksud Tian Hai mendesak supaya Tok Sim Sin Mo memberi peluang pada mereka untuk bertempur keluar gua ia diam-diam saja biji matanya berputar mengawasi tujuan Sin Mo bercekat hati Tok Sim Sin Mo ia menjadi gentar bila Haim Kuat sampai berbalik memusuhi dirinya dalam Dian Hutong di mana-mana tempat banyak dipasang berbagai alat rahasia yang bisa menembus ke segala penjuru cuma kamar batu tempat tahanan Tok Dian Jo inilah yang terkecuali bila di sini dipasang pula pintu rahasia tentu sejak lama Tok Dian Jo sudah merat menghilang jikalau kalian kurang lega demikian kata Tok Sim Sin Mo mari kuantar kalian keluar lapangan di luar gua sana cukup besar sepanjang jalan ini ada terpasang berbagai alat dan pintu rahasia care bagaimana kita harus berjaga-jaga dari akal licikmu demikian jengek Tian Hai Tok Sim Sin Mo tertawa panjang ujarnya, kalian mengharap berhantam di luar gua tapi tidak berani keluar apakah kau punya care lain yang lebih sempurna? benar-benar, sahut Tian Hai lantang kau ingin kami bertarung maka kau sendiri pun perlu mempertaruhkan dirimu sebagai sandura marilahkah saja yang melindungi kita beramai sampai di luar gua? usul Tian Hai ini cukup pelit bila dirinya tidak mau menandakan bahwa dirinya tidak tulus hati bila sebaliknya menyetujui seakan-akan sengaja hendak mengadu mereka bertempur mati-matian apalagi sekarang dirinya di bawah belenggu Tian Hai siapa tahu peristiwa apapula yang bakal terjadi selanjutnya akibatnya itulah yang menyulitkan untuk dipikirkan dengan terlongong ia menepekur ia menemui kesulitan untuk menjawab kau takut apa ejek Tian Hai? bila aku mau bertindak terhadap kau sejak tadi aku sudah turun tangan seumpama sekarang aku bertindak pada kau apapula yang dapat kau lakukan? ucapan Tian Hai memang bukan bualan bila Tian Hai sekarang turun tangan Hemkuat pasti tinggal berpeluk tangan menjadi penonton saja sesaat ia terbungkam adalah hati Hemkuat bercekat malah baru sekarang ia menyadari bahwa kamar batu ini ternyata tiada terpasang alat rahasia jadi sejak tadi bahwasannya Tok Sim Sin Mo sudah menjadi bulus yang terkurung di dalam gentong hampir saja tadi dirinya melepasnya keluar berkilat biji metu Tok Sim Sin Mo ia semakin merasa situasi semakin buruk dan tidak menguntungkan bagi dirinya ia insaf bila Hemkuat dan Tian Hai sampai bergabung mengeroyok dirinya jelas jiwanya takkan tertolong lagi lapat-lapat terabah olehnya bahwa permusuhan antara Hemkuat dengan Tian Hai tidaklah begitu mendalam seperti yang dia bayangkan sebelumnya malah secara tidak langsung kelihatannya ada terjalin perjanjian yang tidak mengikat di antara mereka berdua sekarang dia insaf kera mengadu domba kepada kedua lawannya ini terang tiada membawa manfaat akhirnya ia tertawa lebar katanya kepada Tian Hai begitu pun baiklah kalian sama adalah keturunan dari aliran kenamaan Bu Bing Loni selamanya tidak pernah menjelat ludahnya sendiri Lam Xiao pun merupakan tokoh pendekar yang budiman untuk sementara ini baiklah terpaksa aku mempercayai ucapan kalian sekali ini semula Tian Hai yakin bahwa Tok Sim Sin Mo tidak akan menyetuju jusulnya itu di luar dugaan ia telah setuju mau tak mau hatinya berdegut dan melengak diam-diam ia pun kagum akan perubahan sikap Tok Sim Sin Mo yang pintar melihat tangin memutar haluan dengan kera memuji guru mereka menjadi seperti di pantek supaya tidak berbuat curang sebaliknya hem kuat yang cerdik dan cermat itu dapat menangkap kemana junturungan maksud Tok Sim Sin Mo ia merasa lebih baik ia membekuk Tok Sim Sin Mo walaupun kehilangan kepercayaan ini lebih penting segera ia mengerling ke arah Sugiyoklan dengan sebuah kedipan ia beri tanda padanya supaya siap menghadapi musuh pelan-pelan Sugiyoklan melolos pedang dari punggungnya dengan menyoreng pedang ia berdiri siaga Tok Sim Sin Mo menjadi tegang terasa olehnya keadaan yang rada gajil ini segera ia mengajukan pertanyaan kepada hem kuat bagaimana pendapatmu terhadap pusulnya? usul kami sama supaya secepatnya membunuh kau bila kami biarkan umurmu berkepanjangan menimbulkan bencara di Kang O bukankah dosa kami yang patut diberi hukuman berat? baru sekarang Tok Sim Sin Mo mendadak tersadar akan sikap berlainan dan luar biasa dari Tian Hai dan hem kuat kontan ia bergelak tawa ia berpaling ke arah Bing Tiong Moto dan kawannya anak buahnya itu kira-kira cukup kuat untuk menghadapi Hun Tian Hai dan hem kuat berdua bila memang bukan tandingannya terpaksa menerjang keluar saja meloloskan diri beruntun ia menengadah tertawa kering dua kali serunya, kalian selalu mengagulkan diri sebagai kaum pendekar yang pegang janji dan kebenar-benaran kiranya sedemikian rendah sampai sifat keadilan kebijaksanaan pun kalian injak menjiyiat ludah sendiri, perbuatan dan kelakuan kalian sungguh hina dan memalukan bahwasannya kalian sekomplotan kenapa main tipu dan pura-pura bermusuhan di hadapanku ia menyeringai dingin, lalu sambungnya pula tahukah kalian? inilah penipuan dari samping Hun Tian Hai menyela tidak boleh kehilangan kepercayaan demi untuk memperkosa kebenar-benaran atau keadilan sejak zaman dulu kala soal ini sudah menjadikan ajaran yang tersurat di dalam setiap ejaan buku demikianlah keadaan sekarang tidak boleh karena kehilangan kepercayaan lantas kami melepas kau apalagi bila sampai kau mengganas dan menimbulkan banyak malapetaka di kangu Tok Sim Sin Mo tertawa panjang ia insaf bahwa Hem Kuat dan Hun Tian Hai akan bergabung menumpas dirinya sungguh dia sangat menyesal kenapa tadi ia melepas Coh Jan Jo dan cucunya harapan untuk hidup menjadi semakin kecil tiba-tiba biji matanya memancarkan sinar tajam menghijau seperti matu binatang jalan yang kelaparan hanya menerjang dengan kekerasan jalan satu-satunya yang harus ditempuh asal dapat keluar dari kamar batu ini di luar sana sekali tangannya bergerak mengerahkan alat rahasianya dalam sekejap saja ia akan dapat meloloskan diri bersama seluruh anak buahnya sejenak Tok Sim Sin Mo berpikir tiba-tiba tangannya kanan diulapkan serempak Bing Tiong Moto, Biao Biao Chu, Lam Bing Net Hiong dan lain-lain menggerakkan senjata masing-masing menyerbu ke arah Hem Kuat Hem Kuat tahu Tok Sim Sin Mo sudah keperet orang pasti menerjang keluar dengan kekerasan sedang tenaga dalam sendiri belum pulih seluruhnya sembari melolos keluar pedangnya kakinya menyurut selangkah ia berdiri jajar bersama Sugi Yok Lan dua jalur sinar pedangnya memetakan segundukan cahaya gemerdek yang rapat tak tertembuskan membendung terjangan para musuhnya Hwasyo Jenaka segera menyingkir ke samping sambil menggendong tangan ia menonton saja sambil berseritawa Hun Tian Hai juga tahu Tok Sim Sin Mo pasti akan menjadi nekat dan berontak Hem Kuat berdua pasti akan menghadapi banyak kesulitan dikeroyok para musuhnya sejak tadi ia sudah bersiap begitu Lam Bing Net Hiong melolos pedang bersamaan waktunya seruling jadinya segera menutup dan mengetuk ke punggung Lam Bing Net Hiong dan lain-lain sementara itu Tok Sim Sin Mo sudah memperhitungkan bahwa Hun Tian Hai pasti tidak tinggal diam begitu melihat Tian Hai bergerak ia pun cepat bertindak langsung ia menyergap ke arah Chow Jan Jo berdua Tian Hai tahu bahwa Chow Jan Jo berdua berada dalam lindungan Pek Tok Lo Jin ia percaya dengan kepandaian Pek Tok Lo Jin akan mampu mengatasi Tok Sim Sin Mo maka ia diam-diam saja tanpa menghiraukan lawan sebaliknya serulingnya dimainkan secepat kilat menyerang Bing Tiong Hato dan lain-lain dari belakang adalah di luar perhitungannya bahwa Tok Sim Sin Mo sendiri juga punya pengangan yang cukup mantep kalau tidak sekali ia tidak akan mengambil banyak resiko menempuh bahaya besar melaksanakan niatnya begitu ia menerjang ke arah Chow Jan Jo Pek Tok Lo Jin lantas menyeringai dingin pikirnya aku belum lagi mencari kau malahkah sudah meluruk datang sendiri sungguh kebetulan malah gesit sekali ia bergerak melancarkan ilmu pukulannya yang beracun dikombinasikan dengan langkah kakinya yang aneh gentayangan tahu-tahu telapak tangannya sudah menyelonong tiba di depan dada musuh sekali tepuk pasti dapat menamatkan jiwa musuh besarnya ini tiba-tiba Tok Sim Sin Mo tertawa dingin di saat telapak tangan Pek Tok Lo Jin hampir saja mengenai sasarannya sekonyong-konyong selarik sinar putih ke milau melesat datang langsung menusuk ketenggorokan Pek Tok Lo Jin keruan bukan kepala kaget Pek Tok Lo Jin bila telapak tangannya diteruskan menepuk ke dada musuh Tok Sim Sin Mo jelas bakal mampus tapi dirinya sendiri juga pasti menjadi korban tusukan pedang lawan sudah tentu ia tidak mengira bahwa Tok Sim Sin Mo masih punya simpanan sebilah pedang tajam secara reflek cepat luar biasa ia mencelat mundur batal menyerang sekaligus menyelamatkan diri begitu ia mundur cukup setindak saja Tok Sim Sin Mo sudah melintangkan pedang pendeknya di leher Coh Jan Jo sembari tertawa besar ia berseru, semua berhenti waktu ia berpaling pergolakan angin samberan senjata mereka yang bertempur pun sudah merega tapi kesudahan pertempuran itu sungguh sangat mengejutkan hatinya tampak lembing nethiong dan lain-lain sudah kena tertutup oleh seru linghun Tian Hai mereka berdiri kaku mematung sedetik dalam waktu yang bersamaan dari hasil seru ling Tian Hai menutup para musuhnya mendadak ia mendengar seruan Tok Sim Sin Mo waktu ia membalik tubuh ia pun dibikin kaget, diam-diam ia gegetun kenapa tadi terlalu mengentengkan penilaiannya pada lawan sekarang menyesal pun sudah kaset Coh Jan Jo terjatuh pula ke tangan Tok Sim Sin Mo Coh Jan Jo memejamkan metu, tak bergerak atau bersuara pedang pendek Tok Sim Sin Mo mengancam tenggorokannya nalurinya merasa bahwa pedang pelkbong kiam bikinannya yang paling dibanggakan sekarang ternyata dibuat mengancam jiwa penciptanya sendiri betapa pedih hatinya sungguh seperti diiris airis pisau bagus rutihan Hai Terlongong, sungguh aku kagum akan kecerdikanmu baiklah hari ini kami mengampuni jiwamu sekali ini ya, Coh Jan Jo berada di tanganku apa yang ku perintah pada kalian harus segera dilaksanakan kalau tidak bagaimana akibatnya ku kira kalian cukup paham benar-benarkah ucapanmu itu? meski Coh Jan Jo berada di tanganmu tapi apa yang berani kau lakukan terhadapnya? bebaskan tutupkan jalan darah anak buahku seru Tok Sim Sin Mo nadanya meninggi dan dingin perang batin sedang bergejolak dalam benak Hunt Jan Hai ia berdiri tegak mengawasi Tok Sim Sin Mo kelihatannya tekanan Tok Sim Sam Mo bisa berhasil dengan gemilang bila aku tidak menuruti perintahnya mungkin jiwa Coh Jan Jo bisa terancam atau piai ngeringan mendapat siksaan yang cukup membuatnya menderita apakah yang harus dilakukan? mengorbankan Coh Jan Jo atau menuruti perintah Tok Sim Sin Mo yang berarti bertekuk lutut padanya Tok Sim Sin Mo menyeringai sadis bentaknya bagaimana kau tidak patuh? dalam hati Tian Hai masih rada bimbang serunya mendengus apa yang berani kau lakukan pada Cih Jan Jo silakan kau laksanakan tapi sekali kau salah bertindak awaslah kau seumpama harus mengorbankan dia seorang kita tidak akan memberi ampun kepada kau kau harus tahu semakin keji dan telengas kera turun tanganmu mungkin kau sendiri nantipun tidak akan tahan menerima pembalasannya Tok Sim Sin Mo mengertak gigi baru saja ia siap bertindaj mendadak terkilas dalam pikirannya bahwa betapapun seluruh jerih payahnya ini akhirnya bakal sia-sia Hun Tian Hai cukup hebat betapapun ia tidak mau mengalah sehingga ia mati kutu memang ia tidak akan berani bertindak apa-apa kepada Cih Jan Jo akhirnya ia mengalah dengan penuh kekecewaan serunya baiklah kalian minggir mari kuantar keluar sampai di pintu Jian Hutong nanti ku serahkan dia kepada kalian besar harapannya sepanjang menuju keluar gua sana banyak kesempatan dapat digunakan untuk mengubah keadaannya yang terdesak ini menjadi orang yang di pihak unggul Tian He tahu bahwa perjalanan ini teramat berbahaya namun kecuali Ker ini tiada penyelesaian yang lebih baik betapapun Tok Sim Sin Mo tidak akan sudi mengalah pula tapi jika ia menyetujui prakasa ini lalu Ker bagaimana ia harus bersikap dan berjaga-jaga dari segala kemungkinan dasar Tok Sim Sin Mo memang seorang licik dan licin yang sulit dihadapi apalagi Cih Jan Jo berada di tangannya lagi maka dia akan lebih pengah dan tak kabur untuk menghindari segala tipu musliatnya sungguh sulit sekali terpaksa akhirnya ia manggut-manggut baik tapi jangan kau mencurang kalau tidak kau tidak akan bakal lolos dalam lima tindak cukup lima langkah aku dapat membereskan jiwamu dengan seluruh tubuhmu hancur lebur Tok Sim Sin Mo menyeringai loar hatinya melonjak kegirangan ia pernah melihat kepandayan silat Hun Tian Hai naga-naganya memang rada lebih hunggul dari kemampuannya tapi alat rahasia dalam Jian Hutong ini teramat banyak dan sulit dirabah betapapun tinggi ilmu silatnya juga sulit mengembangkan dengan sempurna lima langkah hanya tiga langkah saja dirinya dapat menghilang kenapa harus lima langkah? sampai berpikir dalam hati diam-diam ia tertawa geli sungguh senang dan bersorak hatinya tak perlu disangsikan bahwa kali ini ia bakal gagal lagi menang atau kalah merupakan babak yang menentukan maka jangan sekali menyanyiakan kesempatan ini begitulah sembari tertawa dingin Tok Sim Sin Mo beranjak keluar sambil menyeret Chow Jian Jo rona wajah Chow Jian Jo yang sedih dan lesu mendadak lenyap sama sekali biji matanya memancarkan cahaya berkilat yang terang terunjuk keteguhan hati pada air mukanya ia mandah saja diseret oleh Tok Sim Sin Mo keluar dari kamar batu itu sebelum berangkat Hun Tian Hai melirik ke arah Bing Tiong Moto dan lain-lain sesaat ia kehilangan akal mereka sama adalah tokoh-tokoh tingkat tinggi kalau dilepas bakal menambah beban kalau tidak dilepas tak bisa digusur keluar sesaat ia menjadi kebingungan kebetulan Pek Tok Lo Jin maju mendekat berturut-turut ia amat-amati orang-orang itu lalu satu persatu membuka tutukan jalan darah mereka semula Hun Tian Hai rada terperanjat tapi karena Pek Tok Lo Jin yang melakukan ia tahu pasti perbuatannya punya alasannya sendiri setelah dapat bebas Lem Bing Et Hiong dan lain-lain tanpa kuasa sama bergidik dan gemetar hati semua orang sama mendelu mereka tahu bahwa Pek Tok Lo Jin sudah menaruh racun pada tubuh mereka entah kapan racun itu bakal kumat dan tibalah ajal mereka Pek Tok Lo Jin merupakan tokoh tertinggi dan terlihai dari Pek Tok Bun Kerebuatan dan permainannya dalam menggunakan racun punya kepandaian khusus yang amat lihai bagi korban yang kena racunnya sulit dapat diobati sendiri sudah tentu tak sim-sin mau sangat gusar namun ia dapat berpikir panjang nanti bila dapat membekuk Hun Tian Hai dan lain-lain pertama-tama ia harus menekan Pek Tok Lo Jin untuk menyerahkan obat pemunahnya setelah mengerjain para korbannya Pek Tok Lo Jin lantas berkata sekarang kalian sudah terkena racunku di mana ku simpan obat pemunahnya tiada seorang pun yang tahu habis berkata ia tertawa dingin kejadian ini merupakan suatu tekanan pula bagi sepak terjang Tok Sim Sim Mo selanjutnya soalnya orang-orang ini masih sangat diperlukan tenaganya untuk menghadapi Ang Huat Lomo Kelak tapi urusan sudah lanjut maka ia harus dapat bertindak secara tepat dan tegas begitulah segera ia berseru, marilah kita berangkat sambil menenteng serulingnya Hun Tian Hai memburu di belakangnya Sugiyok Lan menggandeng Chau Xiao Cheng berada di belakangnya sedang Lem Bing Net Hiong dan lain-lain berada di tengah sedang Hem Guat berada di paling belakang begitu berada di luar kamar Chau Jian Jo lantas bersuara Hun Sau Hiap hati-hatilah di depan sebelah kiri ada sebuah pintu rahasia malah ada jebakannya pula mendengar peringatan ini lekas-lekas Hun Tian Hai melangkah dua tindak lebih dekat sudah tentu Tok Sim Sim Mo gusar bukan main tapi apa yang dapat ia perbuat pada Chau Jian Jo tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan menyeringai kepada Chau Jian Jo sungguh di luar dugaannya bahwa Chau Jian Jo dapat menunjuk tempat-tempat rahasia itu sedemikian hafal dengan Kara yang sepele lagi kalau keadaan ini berlangsung lebih lanjut mana dirinya dapat menjebak dan meringkus Hun Tian Hai dan lain-lain kecuali menggunakan akal licik lainnya begitulah otaknya berputar memikirkan Kara yang lebih bagus dan lebih licik dari belakang Hun Tian Hai mengejek jangan kau mengatur tipu dayamu yang lain aku berani bertaruh kau tidak akan mendapat keuntungan apa-apa mungkin malah mempercepat keruntuhan cita-citamu yang gilaan itu sebagai seorang ahli bangunan dengan kepandayan tekniknya yang luar biasa adalah mustahil kalau mau mengelabui Chau Jian Jo akan segala peralatan rahasia di dalam Jian Hu Tiong ini tapi justru Tok Sim Sim Mo harus mencari akal Kara bagaimana ia harus menghilangkan Duri yang merupakan ancaman langsung bagi tindakan dirinya selanjutnya sedikit berpikir akhirnya ia seret pula Chau Jian Jo melanjutkan ke depan sepanjang jalan ini sering Chau Jian Jo memberi peringatan di mana ada dipasang alat rahasia tapi kelihatannya Tok Sim Sim Mo sudah tidak terpengaruh akan hal-hal ini ia terus gusur Chau Jian Jo dengan pelan-pelan lambat laun tekanan batin Hun Tian Hai semakin kendor dengan adanya Chau Jian Jo di situ menjadi banyak lega dan tidak perlu khawatir lagi akan segala lintangan alat rahasia itu berselang agak lama perjalanan itu terus dilanjutkan dengan situasi yang sama Hun Tian Hai semakin lega tapi mendadak Chau Jian Jo berseru kehranan seakan-akan ia menemukan sesuatu keganjilan yang menarik perhatiannya Tian Hai menjadi tegang mendengar seruannya itu cepat ia mendekat dua langkah terdengar Chau Jian Jo berkata sepanjang jalan ini bukankah tadi sudah pernah kita lalui apakah kau tidak salah lihat Jian Hutong ini seperti istana sesat di belakang sana karya bangunannya sangat mirip dan serupa dalam percakapan itu mereka beranjak terus ke depan Hun Tian Hai menjadi was-was sebagai seorang ahli pasti Chau Jian Jo punya alasan mengucapkan kata-katanya tapi Tok Sim Sin Mo tidak peduli apa yang terpikir oleh Hun Tian Hai ia seret terus Chau Jian Jo ke depan memang Chau Jian Jo punya pandangannya sendiri ia tahu siapapun meski ia seorang ahli dalam bidangnya tak mungkin dapat menciptakan dua barang yang sangat mirip bentuk dan rupanya sekarang Tok Sim Sin Mo berputar-putar dalam gua yang rumit dan menyeramkan ini entah apakah tujuannya sementara Tok Sim Sin Mo sendiri belum tahu bahwa akal liciknya ini sudah dirabah oleh Chau Jian Jo tapi dia harus bertindak secepat mungkin sebelum Hun Tian Hai dan lain-lain tahu kemana tujuannya lantas melaksanakan tindakan selanjutnya itulah yang bakal menjadi kunci penentuan tiba-tiba ia menyeret Chau Jian Jo melangkah lebih cepat mencapai sebuah serambi panjang tiba di sebuah pengkolan lalu secepat kilat menyusup ke dalam belokan itu Ham Kuat lebih dulu dapat merabat permainan licik Tok Sim Sin Mo ini orang sengaja membawa mereka putar kayun sehingga ketegangan semakin mengendor dan perhatian pun tidak terhimpun lagi lalu dengan caranya yang kilat ia berkelebat menghilang ke dalam jalan rahasia tangkas sekali tubuh Ham Kuat tiba-tiba melambung tinggi terus menukik turun menubruk ke arah Tok Sim Sin Mo tetap apapun Tok Sim Sin Mo merupakan seorang yang licik dan licin punya pengalaman luas langkah permainan ini sudah dipersiapkan begitu rapi dan sulit diketahui sebelumnya begitu cepat ia bergerak sampai Chau Jian Jo tidak sempat berteriak tahu-tahu badannya ikut terseret masuk ke jalan rahasia itu cepat sekali jalan rahasia itu sudah tertutup kembali sedikit terlambat sedetik Ham Kuat sudah tercegat di depan pintu pedangnya panjang membacok di atas pintu batu yang keras itu sehingga memercikan lelatu api sesaat semua orang sama berdiri terlonggong Ham Kuat menghela nafas dengan kecewa Hun Tian Hai sendiri yang paling menyesal akan kelalaianya otaknya diperas dengan keras memikirkan Kero meloloskan diri tiba-tiba ia dapat firasat betapa berbahayanya mereka tetap tinggal di tempat itu segera ia berseru, lekas kita tinggalkan tempat ini dulu tapi Lam Bing Net Hiong dan kawannya tegap berdiri tak bergerak melihat Tok Sim Sin Mo dapat lolos terang Hun Tian Hai terjatuh pula dalam belenggu majikannya harapan mereka untuk hidup lebih besar asal mereka tidak mau pergi apa yang Hun Tian Hai dapat perbuat pada mereka bagaimana juga Hun Tian Hai masih memerlukan lindungan mereka Hun Tian Hai menjadi gemes dan gegetun ia paham akan situasi yang berbahaya ini bakal digunakan Tok Sim Sin Mo untuk mengatur tipu daya yang lebih keji sekali ia menggerakkan alat rahasianya mereka pasti menjadi korbannya yang pertama maka Lam Bing Net Hiong dan lain tidak boleh ketinggalan segera ia mengancam hayo jalan kalau tidak kubunuh kalian kalian sudah kena racun masa dapat hidup berapa lama lagi justru karena tidak dapat hidup lebih lama lantas kau berani berbuat apa terhadap kami bila kami mati kau pun bakal modar dengan tiada tempat kubur kalian demikian jengek Bing Tiong Moto sekilas hem kuat pandang siang buki dan lain-lain lalu berkata tawar biar mereka tinggal di sini mari kita tinggal pergi saja sesaat Hun Tian Hai beragu akhirnya ia manggut-manggut bersama Pak Tok Lo Jane dan lain-lain mereka maju ke depan ia insaf sebagai manusia durjana Tok Sim Sin Mo tidak akan melepas mereka hanya karena Bing Tiong Moto dan lain-lain berada bersama mereka sebagai musuh besar rasanya Tok Sim Sin Mo tidak akan lega sebelum mereka sama dilenyapkan baru saja mereka mulai bergerak tiba-tiba di empat penjuru sekelilingnya terdengar suara gemuruh tampak dua lembar papan batu tebal pelan-pelan maju menghimpit dari dua samping mereka jadi mereka terkurung di tengah lorong gelap itu Hun Tian Hai tertegun menurut perkiraannya setiap lembar papan batu ini paling ringan ada ribuan kati beratnya tenaga manusia tidak akan mungkin kuasa menjebolnya keluar jelas mereka terkurung rapat dan tinggal menunggu waktu untuk ajal belaka untung Tok Sim Sin Mo masih memerlukan tenaga Bing Tiong Moto dan lain-lain sehingga mereka masih punya setitik harapan kalau dapat bertindak secepat-cepat dan tepat mungkin nanti ada kesempatan untuk meloloskan diri meskipun cuma satu atau dua di antara mereka selama itu Hwesyo Jenaka tinggal berdiri dia menggendong tangan melihat orang teringat oleh Hun Tian Hai akan Siao Bin Mu In serta merta hatinya terharu dan pedih rasanya semua orang sama melayangkan alam pikirannya masing-masing tapi mereka sama pula harus meronta untuk hidup sebelum ajal mendatang lapat-lapat terdengar gemagelak tawa Tok Sim Sin Mo yang menggila kesenangan dalam gua sebelah dalam sana begitu lantang dan bergelombang suara tawa itu bagi pendengaran Hun Tian Hai sangat menusuk perasaan dari tempat yang agaknya sangat jauh itu Tok Sim Sin Mo berteriak bagaimana sebenar-benarnya lah siapa yang menang dan siapa yang kalah suara begitu bangga dan mendengung syarat apa yang hendak kau ajukan lekas katakan lalu terdengar pula tawanya terbahak-bahak dengan pandangan dingin Tian Hai pandang Bing Tieng Moto dan lain katanya, lepaskan kami keluar nanti kami serahkan anak buahmu ini Tok Sim Sin Mo tergelak-gelak menggila serunya, begitu saja Tian Hai menjadi gusar serunya, cukup begitu saja hanya itulah syarat yang dapat kuajukan kalau hanya itu syaratmu aku tidak bisa terima kau kan paham aku pun ingin ajukan syaratku yang tidak boleh dibantah lagi kau, Ham Kuat dan Pek Tok bertiga tetap tinggal di sana tiga orang yang lain boleh silakan pergi untuk mengganti jiwa mereka jadi syarat yang kuajukan tidak dipertimbangkan sama sekali jangan kau tekan aku dengan alasan senak udelmu sendiri sekarang kau lah yang meminta kepadaku tidak menjadi soal bagi aku sembarang waktu dapat ku turun tangan tanpa pedulikan mati hidup mereka coba kau berpikir kembali kaum persilatan bukan melulu beberapa orang seperti kami ini saya umpama kami mati semua bulu sayapmu juga bakal diperteli akibat ini teramat fatal bagi kau sendiri ingat Ang Huat Lomo akan semudah membalikkan tangan menumpaskan serakang kau memutar balik persoalan coba kau pikir lebih lanjut adalah kepentinganku terhadapmu cobalah kau pikirkan dengan seksama gelak tawa Tok Sim-Sinmo terdengar semakin menjauh dan akhirnya sirna tiada terdengar suaranya pula sementara dua papan batu di kiri kanan itu pelan-pelan pula bergerak menggeser ke tengah menggencet mereka bercekat hati Tian Hai kelihatannya Tok Sim-Sinmo punya pegangan yang sudah matang pertanyaan Tian Hai ia jawab dengan reaksi yang kenyataan ini kelihatannya sedikitpun ia tidak ragu-ragu lagi mengambil keputusannya semula Bing Tiong Moto dan kawannya memang mengemban setitik harapan tapi dalam keadaan yang sudah gawat dan kenyataan ini mau tak mau mereka menjadi menjelos hatinya ternyata Tok Sim-Sinmo begitu tega membuang mereka seumpama membuang sampah dan yang lebih celaka mereka bakal ikut menjadi korban keganasannya bersama musuhnya Hwasyo Dianaka yang jarang buka bicara itu tiba-tiba berseru kepada Tok Sim-Sinmo tadi kau hendak melepas aku keluar apakah kau tahu siapa aku sebenar-benarnya begitu rendah kau menilai diriku? dari jauh terdengar jawaban Tok Sim-Sinmo persetan siapa kau setelah ku bereskankah siapa kau adanya tak berguna lagi berkilat-kilat metoh Hwasyo Dianaka serunya, akulah saudara Lemim agaknya Tok Sim-Sinmo tersentak kaget kedua papan batu itu segera berhenti bergerak sebenar-benarnya ia hanya ingin menggertak dan menakuti Hwasyo Dianhai dan lain-lain demi mendegar ucapan Hwasyo Dianaka segera ia berhenti menggerakkan alat rahasianya hatinya berpikir, apakah benar-benar? benar-benarkah Lemim punya saudara? ia jelas sekali akan watak dan tabiat Lemim bila sempai membuat dia gusar urusan pasti sulit diselesaikan cuma soalnya apakah benar-benar Lemim punya saudara sedikit pun ia tidak tahu maka ia pun tidak berani segera mengambil kepastian Hwasyo Dianaka mengunjuk seri kegirangan dengan waktu pertama kali melihat tampang Pek Tok Lojin lantas siap pernah memikirkan ke arah itu orang yang dapat mengulupas kulit manusia dengan care yang begitu rapi dan bagus mungkin hanya Shin Jiomo Ilemim seorang kalau benar-benar dia betapapun Tok Sim-Sinmo pasti merasa segan turun tangan kepadanya begitu Hwasyo Dianaka buka bicara lantas Huntian Hai Maklum kemana junturungannya di kolong langit ini mungkin memang hanya Shin Jiomo I seorang yang dapat mengoperasi muka orang dengan begitu sempurnanya adalah Tok Sim-Sinmo ragu-ragu dan bimbang raut wajah dan bentuk tubuh Hwasyo Dianaka jauh berbeda dengan Lemim apalagi sesudah keadaan mendesak baru Hwasyo Dianaka mengajukan persoalan ini kemana junturungannya sungguh mencurigakan tapi ia pun heran dari mana Hwasyo Dianaka kenal akan Lemim pikirannya bila hal ini sampai tersiar luas di kalangan Kangou pasti besar akibatnya sebentar ia berpikir lalu serunya kepada Hwasyo Dianaka seumpama benar-benar kau adik kandungnya pun tak berguna ketahuilah dia sudah meninggal Hwasyo Dianaka melengat tapi bukan kesana tujuannya segera ia menyahut tertawa aku hanya ingin tahu siapakah orangnya yang begitu pintar dapat mencari jenazah Giyok Yap Chin-Jin setelah sekian lama aku mereka-reka baru sekarang ku teringat pada beliau Tok Sim-Sinmo tertawa dingin ia insyaf akan akibatnya terlalu fatal bila hal ini sampai diketahui orang luar kalau sampai Jager Pasti Lemim tidak mau keluar pula membantu dirinya begitu Hwasyo Dianaka selesai mengucapkan kata-katanya papan batu itu pelan-pelan bergerak lagi bercekat hati Hwasyo Dianaka serunya kenapa begitu sempit pikiranmu bila kau ketemu dia harap bertanya kepadanya bahwa orang yang ingin dia cari sekarang sudah datang nama gelaranku adalah Cheng Guat Tek Sim-Sinmo berjingkrak mundur saking kaget matanya terbelalak ucapan Hwasyo Dianaka terakhir ini bukan main-main Cheng Guat adalah murid Xiao Bin Kim Hood yang berhubungan kental dengan Lemim tapi dalam keadaan yang kontras ini ia tak bisa banyak pikir lagi ia harus tetap bertindak menurut keputusan terakhir cuma Bing Tiong Moto dan lain-lain cukup disayangkan jinding batu itu bergerak terus semakin dekat hati semua orang sudah sama diliputi pikiran gelap dan bayangan kematian mereka insaf bahwa Dewa Lemaut sudah dekat dan siap mencabut nyawa mereka bersama sekonyong-konyong sebuah batu bergeser di sebelah samping depan sana dan terbukalah sebuah lobang yang cukup besar tampak peksikiat seperti melayang turun dari kajangan bagai Dewa Penyelamat saja layaknya berdiri di ambang lobang besar itu Hun Tian Hai sampai tersurut kaget di lain saat ia berjingkrak kegirangan sebenar-benarnya ia sudah siap begitu dinding batu itu bergerak semakin dekat ia hendak kerahkan seluruh kekuatan gabungan semua orang untuk berontak bersama apakah dinding batu setebal itu mampu bertahan terhadap pukulan bersama dari 10 lebih tokoh-tokoh kelas wahid peksikiat segera menggapai tangan ke arah Hun Tian Hai bergegas Tian Hai seret hem kuat dan lain-lain memburu ke lorong rahasia sebelah sana katanya sembari berlari paman pek kenapa kau mendadak muncul di sini peksikiat tertawa ujarnya 40 tahun lamanya aku bersemajam dalam gua ini daerah mana saja sudah pernah ku jelajai bing tiong moto dan lain-lain jadi serabarunya untung segera peksikiat berkata aku jauh lebih mendalami sifat Tok Sim kalian harus sadar sesuatu yang bergabung demi kepentingan pribadi akhirnya pasti akan bujar pula karena kepentingan itu pula dan ini kenyataan di saat dia tidak lagi memerlukan tenaga kalian atau dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk meninggalkan kalian tetap hidup dalam part itu begitu Tok Sim Sin mau menggerakkan alat rahasianya lantas tinggal pergi tapi meski ia sudah tak hadir di tempat itu ia tahu bahwa urusan sudah menyimpang atau telah terjadi sesuatu perubahan yang jelas bahwa Hun Tian Hai dan lain-lain sudah berhasil meloloskan diri dan menghilang di lorong yang lain keruan kejut dan murka pula hatinya siapakah orang yang datang menolong begitu pintar dia mampu menolong keluar Hun Tian Hai dan lain-lain sementara itu peksikiat membawa Tian Hai dan lain-lain menyusuri lorong panjang yang belak-belok dia jauh lebih apal akan segala seluk-beluk lorong itu dari Tok Sim Sin mau ia tahu bahwa Tok Sim Sin mau pasti juga sudah tahu bahwa seseorang telah datang membebaskan para tawanannya mungkin tindakan selanjutnya segera bakal terjadi sejenak ia menerawang sekelilingnya lalu berkata menyelusuri sepanjang lorong ini bila tidak terjadi suatu perubahan kita bakal tiba di luar gua Tian Hai harus cepat putar balik bersama aku untuk mengejar Tok Sim Sin mau kalau terlambat mungkin dia sudah menghilang Tian Hai merasa di luar dugaan akan tekat peksikiat yang teguh itu apakah ia akan menurut usul orang samar-samar ia merasa rada berat untuk meninggalkan sesuatu tapi mau tak mau harus segera mengintil di belakang peksikiat beberapa langkah kemudian ia berpaling memandang ke arahan kuat wajah orang kelihatan tetap dingin kaku sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan hatinya mencelos hati Tian Hai cepat ia memburu di belakang peksikiat peksikiat juga tahu akan tindak tanduknya tapi saat ini lebih penting dari persoalan asmara muda-mudi segera ia bawah Tian Hai menyusup ke sebuah jalan rahasia di sebelah samping beberapa kejap kemudian peksikiat membalik tubuh dan berkata lirih kepada Hun Tian Hai perlahan-lahan sedikit kalau tidak salah dia semestinya berada di sekitar sini perasaan Hun Tian Hai menjadi tegang berulang kali Tok Sim Sin Mo dapat berinisiatif mengambil kedudukan yang menguntungkan dari posisi yang terdesak ini merupakan hal yang tidak terlalu enteng dan mudah mau tak mau ia harus memuji dan kagum akan kecerdikan otaknya kini ia harus berhadapan Peula dengan Tok Sim Sin Mo lawannya yang setimpal sedang Ling Lem Kiam Chi yang berada di tangannya pula bukan saja ia harus berhadapan secara kekerasan bila perlu ia pun harus mengadu kecerdikan otak dan kepintaran dengan seksama peksikiat meneliti keadaan sekelilingnya ia pun merasa bahwa musuhnya sulit dihadapi kalau tidak ia tidak perlu minta bantuan Hun Tian Hai peksikiat sendiri juga merasa wazwaz apakah Tok Sim Sin Mo dapat mengetahui akan kedatangannya yang jelas dia pasti sudah tahu bahwa Jian Hutong telah kedatangan seseorang tamu yang tak diundang malah bisa menggunakan alat rahasia dalam gua ini untuk menolong para tawanannya entahlah dimanakah Tok Sim sekarang berada sebelum melihat jejak dan orangnya peksikiat sulit menentukan dimana kedudukan Tok Sim Sin Mo sekarang ia tidak perlu takut Tok Sim Sin Mo bakal menggunakan alat rahasia dalam gua mengurung dirinya soalnya seluk-beluk mengenai alat rahasia dalam gua ini ia jauh lebih matang dari Tok Sim Sin Mo sendiri malah mungkin lebih jelas dan menyeluruh tapi bagaimana juga ia harus berjaga-jaga dari segala muslihat musuh seumpama Tok Sim Sin Mo menyergap dengan caranya yang licik bukan mustahil dalam kalapnya ia gunakan segala daya upayanya untuk menyerang mereka kalau itu terjadi mereka bisa terdesak dalam bahaya setelah menyelusuri sebuah serambi panjang mendadak terdengar jengekan dingin dari tempat yang gelap di sebelah sana mereka berpaling bersama tampak sepasang biji matu yang terang kemilau berkelap gelip di kegelapan sana Tok Sim Sin Mo beranjak keluar dari sebuah jalan rahasia yang lain katanya JT sungguh tak kuduga kau adanya ternyata kau jauh lebih apal keadaan seluruh Jan Hutong ini dari aku benar-benar atau tidak kau sendiri paham sahutpek sikiat masam 40 tahun lamanya kita tersekam bersama dalam gua ini kalau kau dibelenggu tak mampu bergerak sebaliknya aku dapat bebas bergerak kemana aku suka sudah tentu aku jauh lebih jelas segala seluk-beluk dalam gua ini marilah sekarang kita bicara secara gamblang segala peralatan dalam gua ini aku tidak sepaham kau untuk melawan kau jangan kata dua lawan satu apalagi aku sudah terluka satu lawan satu di antara kalian pun aku bukan tandingan lagi tapi perlu kuingatkan Coh Jan Jo masih berada di tanganku kalau kau ingin dia tetap hidup kalian harus dengar ucapanku aku masih mampu untuk melaksanakan rencanaku yang terakhir Tian Hei ikut beragu ia rasakan juga situasi sekarang yang menyulitkan secara gamblang Tok Sim Sim menggunakan Coh Jan Jo untuk menekan dan mengancam mereka terpaksa ia ikut bicara kau punya permintaan apa silakan katakan saja yang terang aku tidak akan bebaskan dia sebelum Ni Hei Kitin dapatku capai tatkala itu aku pasti punya caraku sendiri untuk meloloskan diri menanti kau memperoleh Ni Hei Kitin bukankah terlalu ngelantur dan jauh persoalannya seumpama kau tidak mampu memperoleh Ni Hei Kitin itu lalu bagaimana Coh Jan Jo tidak akan ku bebaskan begitulah keputusanku syarat yang kau tawarkan ini terlalu tinggi begitu besar hasratmu untuk mendapatkan Ni Hei Kitin tapi kenyataan kau tidak akan mungkin memperolehnya kau kan belum tahu akan kemampuanku bila mana kau mampu mencapainya sejak lama orang lain pun sudah mengambilnya bukti menunjukkan selama 10 tahun Tok Lo Jan masuk ke sana akhirnya ia kembali dengan bertangan kosong agaknya kau menilai urusan ini menurut pandanganmu yang sempit ketahui lah banyak arah rintangan yang tidak mungkin dapat kau jebol atau dapat kau atasi menurut akal sesatmu yang cupat itu jikalau kau mengukui pendapatmu betapapun kami tidak akan tinggal diam bab 9 ucapanku cukup sampai di sini saja terserah apa yang hendak kalian lakukan begitu pun baiklah ujar hun tian hai sambil mengeluarkan seruling jadinya sebelum kau lepaskan coh jian jo kau pun takkan ku lepaskan ingin kulihat apa yang berani kau perbuat atas dirinya begitu pun baik aku tidak perlu takut apa yang bakal kau lakukan terhadap diriku memangnya kalau tidak bisa memperoleh nih hai kitin aku sudah bertekad untuk mati tapi kau perlu berpikir 12 kali seumpama kau yang melakukan hal-hal itu dapatkah kau mengambil keuntungan jiwa coh jian jo masih tergenggam dalam tanganku habis berkata ia manda bergelak tawa dengan sikap acuh tak acuh hun tian hai jadi mati kutu kalau orang sudah pasrah pada nasib dan menyerah dengan kera demikian apapula yang dapat aku perbuat atas dirinya tapi bukan mustahil ia hanya pura-pura hanya sebuah kemungkinan saja untuk menghadapi sikap Tok Sim Sin Mo ini tapi betapapun ia tidak bisa mempertaruhkan jiwa coh jian jo dalam langkah-langkah perhitungannya yang berbahaya ini dia perlu menyelidiki dan men sandiwara pula seumpama Tok Sim San Mo memang berpura-pura muka belum terlambat ia bertindak selanjutnya sebaliknya bila tindak tanduknya ini memang kenyataan tiada soal kali ini ia membahayakan jiwanya biarlah situasi lebih matang dan jalan lebih lapang bagi dia tapi menurut anggapannya adalah sebaliknya bagi dirinya sejenak menerawang Tian Hai lantas bertanya pada Tok Sim Sin Mo apakah kau tahu benar-benar bahwa Ni Hei Ki Tin berada di dalam sana memang aku belum tahu pasti tapi itu soal waktu saja bila aku tanyakan pasti segera dapatku ketahui ingat Chow Jianjo pasti tahu menurut Pek Tok katanya berada di dalam sana tapi itu menurut dugaan melaka aku justru tidak sepaham akan pendapatnya itu mana mungkin Ni Hei Ki Tin berada dalam Jian Hut ini apakah sudah pasti bahwa Chow Jianjo benar-benar mengetahui rahasia Ni Hei Ki Tin itu mengandal apa dia bisa tahu Tok Sim Sin mau menyerih gelebar katanya rahasia Ni Hei Ki Tin adalah rahasia turun-temurun dari kakek Mojangnya masa perlu disangsikan lagi Hun Tian Hai tertawa ujarnya belum tentu bukan warisan keluarganya cuma badik buntung yang dia ketahui melulu bahwa tempat rahasia penyimpanan harta benda itu tersembunyi di dalam serangka pedang sebelum dia berhasil mengeluarkan gambar rahasia itu dari serangka pedang itu takkan seorang pun yang dapat tahu Tok Sim Sin memendengus tanpa bicara dia pun tidak bisa menyangkal akan kebenar-benaran analisa Tian Hai ini jikalau tiada gambar petanya ia percaya Chow Jianjo sendiri juga tidak akan mampu menunjukkan tempatnya kata Hun Tian Hai pula katamu tadi setelah berhasil mendapatkan nih hai kitin kau punya caramu sendiri untuk meloloskan diri jadi jelasnya seorang diri cukup kau dapat bekerja kenapa pula Chow Jianjo harus menyertai kau pendek kata begitulah syarat yang kuajukan terserah kau setuju atau tidak tapi kau harus berpikir dua belas kali perbuatan mu ini tidak bakal mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak malah mungkin ada manfaat bagi kau bagaimanapun aku tidak setuju Tok Sim Sim Mo mengawasi sekelilingnya lalu berkata pula kalau begitu tiada kompromi lagi silahkan kalian maju aku tidak akan mundur setapak pun juga berkilat biji met Chow Tian Hai ia tahu bahwa sikap Tok Sim Sim Mo ini hanya pura-pura belaka aku harus bertindak secara cermat dan mencobanya secara untungan sudah lama Tok Sim Sim Mo mengatur segala sesuatunya dalam rencana mendapatkan Ni Hai Kit betapapun ia tidak akan dekat dan rela rencananya sampai gagal jalan satu-satunya aku mau mencoba dengan main gertak saja kalau begitu apa boleh buat demikian ujar Hun Tian Hai sambil menggeser kakinya melangkah kehadapan Tok Sim Sim Mo sementara itu mulutnya bicara lebih lanjut kalau juga tiada gunanya sebaliknya bila kami berhasil meringkus kau buat Chow Jian Jo pasti lebih melegakan umpama kalian bisa menawan aku Chow Jian Jo pasti segera mampus Tian He tertawa lebar katanya kalau itu benar-benar maka kera kematianmu bakal lebih mengenakan tidak percaya marilah kita coba Tok Sim Sin Mo berdiri tegak dan siaga biji matanya lekati mengawasi gerak-gerik Hun dan Hai sementara itu Hun Tian Hai sudah melolos seruling jadinya sesaat lamanya mereka beradu pandang tanpa bergerak peksikiat mundur selangkah ke samping ia tahu menghadapi orang macam Tok Sim Sin Mo harus menambahkan hati dan berani bertindak dengan segala resiko dengan mundur selangkah ia memberi peluang pada mereka berdua untuk mengadu kekuatan di samping itu sengaja mendalikan alat rahasia supaya dapat merintangi Tok Sim Sin Mo melarikan diri sekilas Tok Sim Sin Mo melirik ke samping lambat laun timbul rasa gentar dalam sanubarinya jelas ia sudah punya langkah-langkah yang sempurna untuk jalan mundurnya diam-diam ia menerawang apakah perlu ia main gertak dan main ancam terhadap musuhnya kalau langkah itu bisa mempermudah dirinya mencapai tujuannya paling tidak yang terasa gentar dan takut ini pikir punya pikir akhirnya ia berkata jikalau Coh Janjo mau bantu aku memperoleh gambar peta rahasia nih Heikitin serta sudah dapatku selami tiada halangannya ku lepas dia begitu sederhana apakah tidak khawatir tempat rahasia itu pun dapat kita ketahui bukankah kau memperoleh saingan malah itu urasanku sendiri kenapa kau khawatir malah aku punya caraku sendiri untuk mengetahui rahasia gambar peta kukira tidak semudah seperti kalian duga baiklah aku tidak perlu khawatir lagi tapi aku masih sangsi kera bagaimana kau dapat menemukan nih Heikitin itu seorang diri bila berita ini sampai bocor bukan saja kami berdua mungkin para tokoh-tokoh persilatan semua bakal meluruk datang mengikuti jejakmu tatkala itu kera bagaimana kau akan menghadapi mereka memangnya tok simsin mau sudah merasa juri terhadap hun tian hai serta mendengar ucapan tian hai mau tak mau ia merasa khawatir pula bukan tidak beralasan ucapan hun tian hai yang mengandung kebenar-benaran ini kata hun tian hai pula hendaklah pak toklojin dijadikan contoh 10 tahun ia meluruk masuk ke dalam jian hutong dan istana sesat baru bisa keluar sekarang masih berusaha untuk keluar dengan berani menempuh bahaya tentu dia pun punya pegangan dan yakin akan tekatnya siapa tahu bahwa ni hei ki tin benar-benar berada di jian hutong kalau itu benar-benar bukankah banyak menghemat tenaga dan pikiran malah dengan sorot metu yang mengandung pertanyaan dan curiga tok simsin memandang tian hai lekat-lekat ia jadi sangsi kenapa hun tian hai begitu baik hati mau memberi saran dan jalan sempurna kepada dirinya mau tidak mau ia harus meningkatkan kewaspadaan bagaimana juga tian hai merupakan musuh besarnya yang utama pikir punya pikir akhirnya ia mendengus mulutnya bicara tawar betulkah begitu jangan kau terlalu curiga terhadapku demikian tian hai tersenyum kuharap urusan ini lekas selesai supaya tidak membawa buntut yang berkepanjangan dan membawa manfaat bagi dua belah pihak apalagi aku percaya umpama kau tahu jelas dimana letak simpanan nih hai kitin itu belum tentu kau mampu mengambilnya berani kau berkata begitu lalu bagaimana menurut maksudmu adakah caroline yang lebih sempurna sebelum menurut tian hai berpaling ke arah peksikiat seraya mengedipkan matanya ia memberi isyarat supaya peksikiat memperhatikan segala gerak gerik tok sim sin mo lalu ia berpaling kemuka pula dan berkata kepada tok sim sin mo aku punya usul silahkan kau bawa coh jan jok kemari bila kau yang tanya belum tentu dia sudi memberitahu sebaliknya bila kami yang mengajukan pertanyaan mungkin dia mau menjelaskan sesudah itu kita berunding lebih lanjut seumpamani hei kitin benar-benar berada di dalam jian hutong ini urusan menjadi lebih mudah kau lari masuk pun kami tidak akan berani mengejar sebaliknya seandainya tidak berada dalam jian hutong kita pun boleh mencari jalan lainnya yang lebih sempurna mendengar urayan ini tok sim sin mo beranggapan bahwa hun tian hai teramat goblok dan ceroboh urusan selanjutnya bakal lebih menguntungkan bagi dirinya maka sambil menyeringai dingin baru saja badannya bergerak mendadak hati kecilnya merasakan bahwa urusan tidaklah begitu gampang masakan benar-benar hun tian hai begitu baik hati memberi kelonggaran kepada dirinya bukankah perbuatannya ini demi keselamatan coh jian jo bila mana urusan belum mencapai titik penyelesaiannya lantas mempertemukan mereka sama coh jian jo situasi pasti akan semakin menyulitkan dirinya serta terpikir hal ini ia merandek dan putar balik wajahnya mengulum senyum dingin naga-naganya ia bersyukur bahwa dirinya belum sampah kena tipu tapi tanpa disadarinya perbuatannya ini justru telah memperlihatkan tanda yang mencurigakan cuma tidak diketahui olehnya selama itu peksikiat selalu mengawasi gerak-gerik toksim sinmo begitu orang bergerak hendak memutar tubuh ia lebih memperhatikan meskipun badan toksim sinmo belum seluruhnya berputar tapi sudah membalik sebagian besar di bawah pengawasan peksikiat dapatlah diketahui kemana tujuan pandangan kedua biji matanya serta mertalan tes tersimpul dalam benaknya bukan mustahil disanalah coh jian jo disembunyikan bukankah tadi dia mengatakan bahwa coh jian jo ada di sekitar sini agak lama toksim sin memandah menyering lain tanpa bicara matanya mengawasi tian hai sekian lamanya baru berkata usul mu tadi tidak dapat kulaksanakan biar aku sendiri yang tanya padanya tita hontian hai memberi tanda kepada peksikat serempak mereka bergerak bersama peksikiat langsung terbang miring ke samping berbareng kedua telapak tangannya memukul ke arah dinding samping kontan dinding batu itu pecah berhamburan dan muncullah dua pintu dari dua kamar kurungan benar-benar juga coh jian diwada di dalam salah satu kamar itu sementara dalam waktu yang sama hontian hai menubruk ke arah toksim sin mo sambil berusaha mencegat jalan mundurnya begitu melihat hontian hai memberi tanda kepada peksikiat lantas toksim sin mo mendapat virasat jelek seketika dilihatnya peksikiat mencelat terbang menerjang ke arah kamar tahanan coh jian jo keruan kejutnya bukan kepalang tahu dia bahwa urusan semakin mendesak dikalahkan dan gagal total terpaksa harus lari untuk menyelamatkan diri maka tanpa ayah liap pun bergerak teramat gesit dan cepat kedua telapak tangan bergerak kedua jurusan tangan kanan menghantam ke arah tian hai merintang itu berukan lawan sedang sebelah tangan yang lain menggempur dinding di sebelah belakangnya membuka sebuah jalan rahasia terus melesat masuk dan menghilang tanpa banyak pikir huntian hai menerjang masuk mengejar demikian juga peksikiat tak mau ketinggalan mereka mengejar dengan kencang diam diam bercekat hati peksikiat tok sim sin mol lari ke arah lorong sempit di bagian gua paling belakang dimana merupakan jalan-jalan yang paling rumit dan penuh terpasang alat rahasia bila tok sim sin mol sampai mencapai daerah itu untuk membekutnya tentu sukar sekali begitulah kejar mengejar berlangsung sekian lamanya mereka keluar masuk lorong panjang mengejar tok sim sin mol meski peksikiat jauh lebih apal jalan-jalan lorong itu soalnya gerak gerik tok sim sin mol sulit diduga sebelumnya kemana ia hendak menuju maka jarak mereka bertahan sekian jauhnya kelihatan bayangannya tapi tak kuasa meringkusnya sembari lari kencang biang tok sim sin mau berpikir peksikiat bersama huntian hai mengejar terus seperti bayangan tubuh sendiri betapapun akhirnya dirinya takkan kuasa lolos kalau hal ini berlangsung lama luka dalamnya bisa kambuh dan semakin berat beberapa kejap lagi pasti dirinya akan kehabisan tenaga dan terima dibekuk saja begitulah sembari lari ia mencari akal kera bagaimana ia harus meloloskan diri namun huntian hai berdua sudah semakin dekat jarak mereka tinggal 10 tombak keruan kejut dan gugup pulau hatinya tiba-tiba tergerak hatinya biji matanya pun berkilat terang mendadak ia memelok memasuki sebuah lorong rahasia huntian hai berdua terus mengejar masuk ke sana jalanan dalam lorong itu menjurus ke arah tempat yang semakin rendah dan lembab jadi semakin lama semakin menurun tok sim sin mo tidak hiraukan keadaan sekelilingnya ia lari terus turun ke bawah sebaliknya huntian hai berdua menjadi kaget lorong jalan ini justru yang menjurus ke arah istana sesat itu bila tok sim sin mo sampai menerjang masuk ke sana betapapun mereka berdua tidak akan mampu mencapainya cepat ia menyedot napas tiba-tiba tubuhnya melayang seringan asap secepat anak panah melesat ke depan tok sim sin mo sendiri juga insaf bila ingin hidup satu-satunya jalan hanyalah masuk ke dalam istana sesat Tian hai berdua takkan berani mengejar ke sana kalau pak tok lojin 10 tahun tidak mampus di sana kenapa aku harus takut apalagi aku menggembol serangka badik buntung nih hai kitin pasti dapat kutemukan demikian pikirnya dalam pada itu suara pernafasan huntian hai seakan terdengar begitu dekat jebelakangnya cepat ia mengempol semangat dan menyedot napas dalam-dalam tubuhnya segera melejit tinggi terus meluncur turun laksana motor jatuh langsung melayang masuk ke dalam istana sesat hampir saja huntian hai sudah dapat menyanda tinggal kurang sejangkauan tangan namun tok sim sin mo berhasil pula meloloskan diri dari kejarannya sungguh hatinya teramat menyesal tak terperikan dalam detik lain peksikiat juga sudah mengejar datang sejenak ia terlonggong lalu katanya kepada huntian hai sudahlah mari kami pulang jalan selanjutnya tiada pintu untuk dapat kembali tak usah dikejar ke dalam sana pelan-pelan huntian hai manggut-manggut bersama peksikiat dia putar balik ke tempat semula dimana coh jian jo masih menunggu setelah dapat bergerak bebas coh jian jo bertanya kemana tok sim sim molari masuk ke dalam istana sesat bukan perlahanlahan hantian hai manggut sebagai jawaban lalu katanya apakah coh ciam pu tahu bahwa nih hai kitin benar-benar berada di dalam istana sesat sana atau mungkin merupakan lagenda belaka sebenar-benarnya bahwa nih hai kitin memang berada di dalam istana sesat itu demikian ujar coh jian jo kalem tapi mungkin tiada seorang pun yang bakal mampu menjangkaunya demikian juga tok sim san mo akan sia-sia masuk ke sana kenapa begitu tanya tian hai tidak mengerti coh jian jo menghelana pas panjang seraya menjeleng kepala agaknya ia segan bicara sesaat setelah merenung baru ia buka suara pula istana sesat memang punya sangkut paut yang sangat rat dengan leluhurku dulu kalau pernah terjadi gelombang pertikaian dalam dunia kangong seorang orang gembong iblis yang berkepandaian tinggi entah dari mana dapat memperoleh sejilid bukuni kemudian kepandaian silatnya teramat tinggi dan sukar diukur tiada seorang pun tokoh-tokoh persilatan dalam bulim yang menjadi tandingannya entah berapa banyak yang sudah menjadi korban keganasannya tapi akhirnya ia insaf dan sadar akan kelalimannya ingin ia membakar nih heb-hip-hip itu tapi merasa sayang dan eman belakangan ia memperoleh suatu ilam bersama seluruh benda-benda mestika koleksinya yang tak ternilai itu ia suruh leluhurku membuat istana sesat itu seluruh miliknya ia pendam dan simpan di dalam istana sesat itu milik yang bakal ditinggalkan itu akan selalu terpendam dan tidak bisa muncul pula di alam semesta ini sampai di sini ia menghela nafas lalu menunduk diam sesaat kemudian baru melanjutkan pula tapi tak lupa ia meninggalkan sebuah peta bergambar yang teramat rahasia Tianhai maklum kemana arah tujuan ucapan Choh Jianjo ini kalau tokoh lihai itu tidak suka mewariskan seluruh miliknya kepada generasi mendatang jadi leluhur Choh Jianjo itulah yang secara sembunyi dan terahasia mewariskan gambar peta itu maka tidaklah heran jika Choh Jianjo sukar membuka mulut sekali lagi Choh Jianjo menghela nafas ujarnya menurut ajaran dan pesan leluhur kami turun temurun supaya jangan timbul sifat tamak dan mengincar rihaik kitin itu malah dilarang pula timrungnya kalau begitu nih hei kitin akan lebih memincut perhatian halayak ramai kalau toh dia menyimpannya di dalam istana sesat dan tidak menghancurkan benda-benda itu ini berarti bahwa dia sengaja memang hendak mewariskan kepada generasi mendatang Choh Jianjo tertawa getir ujarnya biarlah aku bicara terus terang saja leluhurku itu memang akhirnya timbul sifat tamaknya dengan dekat dia masuk ke dalam istana sesat hendak mengambilnya keluar tapi sekali masuk selamanya tidak pernah keluar lagi putranya menunggunya sampai 10 tahun dan dia pun menyusul masuk ke sana setelah kembali saketikapun ia tidak bicara dan tidak pernah menyinggung persoalan ini gambar peta itu ia simpan ke dalam kerangka badik buntung itu dan untuk selanjutnya persoalan nih hei kitin ini menjadi terpendam dan dilupakan orang dan untuk selanjutnya pula beliau menegakkan undang keluarga itu peksikiat tak bicara lagi sebaliknya huntian hai membatin urusan ini rada ganjel istana sesat yang dibangunnya sendiri kenapa setelah dia masuk ke sana tidak bisa keluar pula entah peristiwa apa yang telah terjadi begitulah dengan langkah tenang dan mantap mereka beranjak keluar beriringan dari saku bajunya peksikiat merogoh keluar buntalan kantong obat diangsurkan kepada hun tian hai katanya obat pemunahnya semua dapat kurampas sebenar-benarnya hati tian hai juga sedang memikirkan obat pemunah racun ini ia merasa sangat kebetulan serta ujarnya tertawa untuk selanjutnya hakikatnya toksim sin imot tidak akan punya pegangan untuk mengancam dan menekan kami lambing et hiong dan lain-lain selanjutnya juga bisa merubah haluan ke jalan lurus persengketaan buling UTK selanjutnya mencapai titik penyelesaiannya semoga selanjutnya semua orang dapat hidup sejahtera dan sentosa tak lama kemudian mereka sudah tiba di ambang mulut gua hem kuat dan lain-lain sedang menunggu dengan hati kebat-kebit begitu mereka keluar co-sio-cheng lantas berpekik kegirangan dan memburu maju ke dalam pelukan co-jianjo mereka menangis berpelukan sekilas tianhai pandang hem kuat lalu menghampiri ke arah hwesio jenaka katanya tergagap sio suhu tak kuasa ia melanjutkan kata-katanya kepala tertunduk berkilat biji meto hwesio jenaka katanya tertawa lebar tak perlu diungkat lagi soal itu aku sudah tahu seluruhnya sebab musahabah persoalan ini kelak kau akan tahu jelas bila kau ketemu ahlem cunchia beliau bisa memberi penjelasan kepadamu hal-hal yang ingin kau ketahui sekarang jangan kau risaukan persoalan ini tianhai tidak paham akan kata-kata hwesio jenaka dalam pada itu bing tiong moto dan lain-lain maju ke depan hun tianhai serta kata mereka seka sekarang kami sudah sadar untuk selanjutnya kami tidak akan turun gunung dan berkecimpung di kang oh hun xiao hiap kami mohon diri ah kenapa para chiao pua begitu sungkan cepat tianhai menyaut lambing et hiong berkata sambil menghela nafas kelak bila hun xiao hiap memerlukan tenaga kami silakan panggil saja kami pasti bantu sekuat tenaga hun xiao hiap tidak usah riku memang tidak lama lagi mungkin aku perlu bantuan kalian biarlah lain waktu kita bicara lagi bila ada waktu aku pasti bertandang ke tempat siampuan masing-masing beramai-ramai lembing net hiong dan lain-lain lantas ambil berpisah sekarang ganti haem kuat yang maju kehadapan hun tianhai katanya perlahan hun xiao hiap kuat sian sudah berangkat pulang ke tian bikok tianhai jadi melongot tahu dia bahwa hem kuat pasti sudah bertemu dan bicara dengan guat sian dan yang jelas bahwa hubungan mereka adalah begitu intim melihat sikap tianhai itu hem kuat melanjutkan berkata dia adalah adik angkatku kuharap kau tidak menyanyiakan cintanya bagaimana keadaannya kau kan sudah jelas sekarang juga kau harus cepat menyusul kesana sekian lama tianhai terlongong bicara menurut sanubarinya memang dia harus segera menyusul ke selatan apalagi jiwa hidup magwat sian tinggal tiga bulan lagi betapapun dia tidak tega meninggalkan kesan buruk kepada gadis remaja yang lemah lembut soalnya adalah kata-kata ini terucapkan oleh hem kuat maka kepentingan ini menjadi lain pula artinya seolah-olah ia dibayangi kekhawatiran lain bahwa dia tidak sepantasnya melakukan hal itu mendadak terasa olehnya bila mana ia melakukan hal ini berarti dia telah menipu magwat sian dapatkah dibenar-benarkan kelakuanku ini begitulah perang batin berkecamuk dalam benaknya entahlah sesaat ia sulit mengambil kepastian kata hem kuat lagi ku harap segera berangkat tapi bila kau tidak sudi menyusul kesana aku pun tidak memaksa tapi dapatkah kau mempertanggungjawabkan kepada sanubarimu tian hai mengertak gigi ia menunduk penuh penderitaan batin bayangan buat sian selalu terbayang dalam benaknya tapi sekarang dia menghadapi hem kuat sedang hem kuat minta dia segera pergi bila benar-benar dia melaksanakan kehendaknya entah bagaimana akibatnya kelak tak berani ia memikirkan lebih lanjut apalagi kedengarannya hem kuat menggunakan nada yang ganjil bicara padanya serta merta timbul rasa sungkan dalam hatinya untuk menampik permintaannya itu tapi ia tidak kuasa menampilkan rasa hatinya itu dengan kata-kata seolah-olah dadanya menjadi sesak dan sulit terlampias dengan lekat hem kuat pandang tian hai agaknya ia pun dapat memaklumi perasaan tian hai pelan-pelan ia menambahkan ajakku pergi mencari ibuku sengaja ku kemari memberitahu akan hal ini lalu ia menunduk serta sambungnya suaranya lebih lirih kecuali itu aku tiada Caroline untuk mengatasi persoalan ini guat sian adalah anak angkat ayah hubungan kami sangat baik aku tidak tega melihat ia pulang dengan hati yang hancur dan putus asa ini akan membawa akibat yang lebih fatal bagi kesehatan badannya yang lemah itu tian hai menjadi haru katanya angkat kepala biarlah kuajak dia kembali nanti ku bawa ke bulusi untuk mencari kalian bagaimana hem kuat manggut manggut dengan tersenyum tian hai berdiri kesima matanya mengawasi hem kuat tanpa bicara sejak ia melihat hem kuat dulu selamanya belum pernah melihat orang unjuk tawanya baru pertama kali ini ia melihat senyum dan tawa orang kuntum bunga mekar berpeta di wajah yanan ajuk elok hatinya menjadi hangat dan terhibur segala kerisauan hatinya seketika tersapu lenyap dikejap lain senyum hem kuat hilang dan matanya mengawasi tajam memancarkan sorot aneh seketika tian hai seperti dibuat sadar mukanya menjadi panas katanya cepat sekarang juga aku berangkat menyusul ke tian bikok hun to aku segera sugiok lan maju menghampiri aku sudah pergi ke tempat suhu dan lain-lain malah ayahku juga berada di sana bersama hem kuat cici kami menuju kebulasi lalu membawa ibunya tinggal di jian hong kok kau langsung ke sana saja menunggu kami tian hei manggut manggut tanyanya apakah suhu dan lain-lain baik-baik saja mereka ada berpesan setelah ketemukah supaya kau tidak usah khawatir pada mereka malah keadaanmu yang serba sulit ini harus hati-hati tian hei manggut manggut untuk menyusul ke selatan pasti sulit dapat menemukan jejak mereka dan belum tentu bisa kecandak lebih baik kau naik burung dewata saja lebih cepat demikian usul giyok lan tian hei mengiakan sambil tertawa sugiok lan segera memanggil burung dewata cepat tian hai naik ke atas punggungnya terus ambil berpisah sama hem kuat dan lain-lain kejap lain burung dewata sudah pentang sayap dan langsung terbang ke arah selatan begitulah selama satu hari satu malam tian hai diajak bertamasya di atas udara hari itu burung dewata menukik turun dan masuk ke dalam hutan mencari buahan menurut perhitungan tian hai di mana sekarang dia berada sudah termasuk wilajah tian tom tak lama lagi pasti ia dapat menyusul maguat sian tian hai duduk di bawah sebuah pohon rindang untuk istirahat begitulah tengah ia menepukur mengawasi awan yang berbondong bondong di atas langit mendadak sebuah suara lirih berkersek di belakangnya sebagai seorang persilatan lantas tian hai tahu bahwa seorang tokoh telah muncul berada di belakangnya ia pura-pura duduk tenang pikirnya dalam hutan belukar begini tokoh-tokoh persilatan macam apakah yang muncul di sini suara keresekan itu semakin dekat dan jelas tak tahan lagi secepat kilat tian hai mencelat berputar tubuhnya melayang ke depan waktu ia berdiri menginjak tanah dalam jarak setombak lebih badannya sudah berputar ke arah hutan terdengarlah gelak tawa yang menggila tampak anghuat lomo muncul dari dalam hutan bercekat hati tian hai pikirnya keparat kenapa ketemu dia lagi apakah dia memang sedang menguntit aku tidak mungkin alisnya segera terangkat tinggi jengeknya kukira siapa ternyata kau tian hai heran waktu di syongsan anghuat lomo mengadu domba sebelum melarikan diri kenapa sekarang berani muncul pula di hadapannya pasti dia punya pegangan untuk menghadapi dirinya serta merta tian hai meningkatkan kewaspadaannya setelah puas dengan gelak tawannya anghuat lomo membuka kata aku tahu kau pasti datang maka aku tunggu kau di sini tian hai tatap orang dengan pandangan curiga ia tidak percaya bahwa anghuat lomo bisa tahu bahwa dirinya bakal datang sesaat kemudian baru ia membuka kata pula begitukah aku sendiri tidak tahu sebelumnya bahwa aku akan kemari sebaliknya aku tahu pasti bahwa kau akan datang demikian ujar anghuat lomo demi maghuat sian masakah kau tidak kemari lalu ia menyeringai dengan sinis tersentak sanubari tian hai serta merta terasa olehnya bahwa maghuat sian pasti sudah mengalami kesulitan kalau tidak mustahil anghuat lomo bisa menyinggung dan mengetahui persoalan ini sedapat mungkin ia kendalikan gejolak hatinya sesaat baru berkata maghuat sian yang kau maksudkan sekarang aku sedang mencarinya selamanya aku teramat kagum dan simpatik terhadap kau dalam keadaan yang terpaksa baru aku ambil sikap yang bermusuhan dengan kau seperti peristiwa di syongsan tempoh hari kenyataan mendesak aku untuk terbuat menurut tuntutan nuraniku kalau tidak masa aku suka bersikap berlawanan dengan kalian mendengar orang tidak mau menyinggung persoalan maghuat sian hati huntian hai menjadi gundah namun ia pendam dalam batin supaya anghuat lomo tidak bersikap terlalu takabur dan menpaksa terhadap dirinya dengan tawar ia berkata apa gunanya kau kagum atau simpatik terhadapku yang terang justru aku sangat benci padamu terutama sepak terjang mu terlalu memualkan dengan cercahannya ini ia berusaha memancing kemarahan anghuat lomo supaya orang suka memberitahu sampai di mana keadaan bahaya yang dialami maghuat sian dengan demikian ia bisa mempersiapkan diri mencari daya untuk menolongnya tapi anghuat lomo adalah seorang yang licik dan pintar juga ia mandah tertawa-tawar saja ujarnya meski kau membenci aku tapi ada kalanya kau harus bekerjasama dengan aku betul tidak bisa saja kau berkesimpulan begitu tapi mungkin pula selamanya aku tidak akan sudi kerjasama dengan kau jangan kau bicara begitu pasti kerjasama yang kemaksudkan bukan dalam arti yang sesungguhnya adalah kau yang harus melaksanakan sesuatu kepentingan untukku lalu ia angkat pundak dan melebarkan tangannya sambungnya anak muda jangan mengumbar adat sesuatu peristiwa kadangkala terjadi di luar dugaan maka jangan kau terlalu yakin akan dirimu benar-benar tidak huntian hai mendengus tanpa bersuara bukankah kau sedang mencari ma guat sian aku dapat mempertemukan kau dengan dia baiklah ku janjikan besok pagi di bik hiat kok terletak di depan yang tak jauh sana boleh kau kesana untuk menemuinya habis berkata ia tersenyum penuh arti tubuhnya mendadak berkelebat dan berlari pergi sekencang angin Tianhei melenggong akibat ini sudah sejak tadi terpikir olehnya namun mau tak mau ia berkhawatir juga bahwa magwat sian terjatuh ke tangan anghuat lomo meski ilmu silat anghuat lomo menurut ukuran Tianhei sekarang tidak begitu tinggi namun dia bukan saja lebih pintar dia pun jauh lebih sabar dan tahan uji benar-benar sulit untuk menghadapi persoalan rumit ini pikiran Tianhei semakin gundah dan kusut berbagai persoalan sama menumpuk di dalam benaknya bagaimana karakter anghuat lomo ia paham benar-benar dialah manusia telengas dan kejam mampu melaksanakan segala kekejian tanpa pandang bulu dan tidak hiraukan akibatnya entah rencana apakah jauh hendak diatur oleh anghuat lomo untuk menyambut kedatangannya di bik hiat kok besok pagi apakah aku pantang ke sana tidak mungkin maghuat sian berada di tangan anghuat lomo entah akibat apa yang bakal menimpa dirinya begitulah Tianhai merenung dan berpik berbolak-balik terasa bahwa selama ia belajar silat kepada gurunya dan terjun di dunia persilatan belum pernah ia hidup seharipun dalam ketenangan setiap waktu selalu menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan yang melibatkan diri sehingga selalu terancam lemaut dan yang lebih celaka bahwa setiap persoalan itu semua memeras keringat dan daya pikirnya sehingga akhirnya tentu telegah habisan tenaga mendadak terdengar suara lirih di belakangnya bercekat hati Tianhai pengalaman mengetuk nalarnya bahwa di sebelah belakang ada seorang tokoh persilatan kelas wahid suara lirih itu adalah pertanda orang memberitahu kepada dirinya akan kehadirannya hati-hati sekali Tianhai berpaling ke belakang sesosok bayangan abu-abu mencela tinggi terus menerobos masuk ke dalam hutan laksana segulung asap gerakannya begitu gesit dan seonteng burung walet melihat gerak gerik orang Tianhai menjadi ragu-ragu entah pendatang ini kawan atau lawan supaya dirinya mengejar ke sana sedikit berpikir tanpa ayal segera ia meleji terbang mengejar dengan kencang pula kepandaian silat bayangan abu-abu itu ternyata cukup hebat kejar mengejar ini tetap berlangsung dalam jarak antara beberapa tombak meski lari mereka cukup pesat tapi Tianhai tahu bahwa orang belum menggunakan seluruh tenaganya yang terang memang ia sengaja memancing supaya Tianhai kejap lain mereka sudah menempuh jarak lima lebih bayangan orang itu mendadak menyelingap hilang ke dalam hutan di sebelah depan diam Tianhai merasa heran kalau toh orang itu memancing dirinya kemari kenapa ada menyembunyikan diri tidak mau memberi petunjuk seperlunya adakah persoalan lainnya karena pikirannya serta merta timbul kecuriga larinya pun diperlambat namun ia maju terus sampai tiba di depan kelilingnya hening lelap tak kelihatan lagi jejak orang itu tanpa sangsi sedikit pun Tianhai langsung menerobos masuk ke dalam hutan di atas sebuah dahan terlihat olehnya tergantung secara kertas Tianhai lantas meraihnya tampak kertas itu tertulis demikian tidak begitu menakutkan seperti yang dihebohkan tulisan ini tidak tanda tangan dan juga tidak dibubungi nama terang Tianhai mandah tertawa-tawar saja lalu melempitnya dan disimpan di dalam sakunya sementara matanya menjelajah ke sekitarnya di sebelah kanan di ujung hutan sana tampak sebuah aliran sungai yang mengalir keluar tahu-tahu jantungnya berdepak dan menjadi tegang karena secara mendadak didapatinya bahwa sekarang dirinya sudah tiba di ambang mulut bik hiat kot yang dijanjikan anghuat lomo itu dalam mengejar bayangan abu-abu tadi entah anghuat lomo sudah tahu belum akan kedatangannya ini baru saja pikiran ini berkelebat dalam benaknya ternyata anghuat lomo tiba-tiba muncul di mulut lembah darah kemala anghuat lomo tertawa-tawa serunya agaknya kau terburu nafsu ku janjikan kau datang besok pagi ternyata malam begini kau sudah meluruk kemari apakah kau tidak merasa terlalu maghuat sian lebih pagi agak baik apalagi anghuat lomo tentu belum selesai mengatur tipu muslihatnya siapa tahu aku dapat mengambil sekedar keuntungan maka tianhai lantas berkata dapatkah sekarang juga aku menemuri dia kenapa tidak boleh ujar anghuat lomo mari ikut aku lalu ia bawa huntian hai masuk ke dalam lembah sambil berjalan anghuat lomo berkata dengan tertawa dulu 36 tokoh-tokoh bulim dari kelas wahid yang masuk kemari tiada seorang pun yang ketinggalan hidup maka lembah ini lantas dinamakan big hiat kok lembah darah kemala setiap langkah dalam lembah ini merupakan pertaruhan jiwa bagi setiap manusia maka kau harus berlaku hati-hati kalau tidak dapat kau masuk takkan mampu keluar pula sikapnya wajar dan tertawa-tawa sedikit pun tidak unjuk permusuhan diam-diam Tianhai meningkatkan kewaspadaannya kalau Wang Huat Lomo berani membeber rahasia ini tentu dia sendiri punya pegangan untuk mengatasi keadaan bagaimana watak dan karakter Wang Huat Lomo ia tahu meskipun bicara ilmu silat dia belum memadai Tok Sim Sinmo tapi daya pikirannya jauh lebih luas dan cermat serta jauh lebih licik dan licin dari Tok Sim Sinmo maka tidaklah tanggung bila kaum persilatan mengangkatnya sebagai tokoh sesat nomor satu di kolong langit ini pada zamannya dulu begitu berada di dalam semakin jauh Tianhai lantas celingokan kian kemari empat penjuru sekelilingnya mementang rumput-rumput kemilau hijau pupus kelihatan sedar dan hidup subur sedikitpun tiada kelihatan bercahaya jauh di depan di tengah-tengah lembah sana lapat-lapat kelihatan sebentuk bangunan rumah batu setelah dekat Anghuat Lomo berkata Maghuat Sian dan gurunya tinggal dalam rumah batu itu kau boleh masuk menemui mereka dalam berkata-kata ini biji matanya menyorotkan sinar kilat yang tajam katanya pula sudah beberapa kali selalu aku gagal dalam tanganmu selama hidup ini boleh dikata belum pernah aku kena dikalahkan secara total kuharap kali ini aku bisa sukses Tian Hei tersenyum tawar ujarnya kau akan gagal atau bakal sukses secara kenyataan akan segera kau ketahui kenapa pula kau risaukan antara gagal dan sukses ini Anghuat Lomo Armandah tertawa lebar tak bersuara segera ia mengundurkan diri huruf besar enggan cermat Tian Hai jelajahkan pandangannya keempat penjuru tak dilihatnya dimana ada tersembunyi jebakan yang berbahaya atau bisa mengancam jiwanya tapi Anghuat Lomo tidak akan menipu dirinya pikir punya pikir akhirnya ia melangkah ke depan matanya dengan seksama menyapu keadaan sekelilingnya baru puluhan langkah Tian Hai ke depan mendadak ia melihat suatu yang sangat mengejutkan hatinya didapatinya sekarang bahwa rumput-rumput kemilau hijau pupus yang dinamakan rumput kemala ini sebenar-benarnya lah bukan rumput sembarang rumput bagaikan ular-ular kecil ternyata kakinya sekarang sudah kena gubat oleh rumput di sekitar kakinya hati Tian Hai rada bercekat namun mengandal kepandainya ia tidak perlu dijeri terhadap rumput ular ini sekali menyedot hawa yang kerahkan hawa murni terus disalurkan ke kedua kakinya semakin gubat rumput-rumput ular itu semakin kencang begitu tenagat Tian Hai dikerahkan mendadak ia menggentak keras anggapnya dengan sekali sendal cukup dapat memutus hancurkan rumput-rumput ular itu tapi kenyataan jauh di luar perhitungannya rumput-rumput itu cuma mengendor sebentar lalu menggubat lagi lebih kencang baru sekarang Tian Hai benar-benar terkejut seumpama rumput-rumput ini dibuat dari besi juga pasti putus oleh gentakan tenaganya yang hebat itu tapi kenyataan sedikit pun tidak goyah tidaklah berkelebihan bila hatinya terperanjat baru saja Tian Hai merasa kewalahan suatu kejadian lain yang lebih mengejutkan muncul pula dari selah-selah rumput-rumput ular itu mendadak berbondong-bondong keluar banyak sekali laba-laba putih kehijauan yang mengeluarkan sinar kemilau warna dari laba-laba ini hampir sama dengan warna rumput ular sehingga Tian Hai semula tidak melihat karena kurang memperhatikan maka munculnya laba-laba yang sekian banyak ini mau tak mau membuat hati Tian Hai mencelos dan panik ketakutan waktu Tian Hai berpaling ke arah sekelilingnya di atas rumput-rumput kemilau itu tampak bermunculan laba-laba yang tak terhitung banyaknya yang lebih mengejutkan bahwa setiap laba-laba itu sebesar telapak tangan manusia sekali pandang saja cukup menyedot nyali orang Tian Hai maklum bahwa laba-laba ini tentu mengandung racun yang teramat berbahaya kedua kakinya sudah dibelit tak mampu berkutik ia jadi kurang leluasa untuk menghadapi serangan laba-laba ini mendadak laba-laba itu terbang menyerang secara serempak semua meluruk ke arah badan Tian Hai seperti binatang serigala yang kelaparan untuk gegares mangsanya Tian Hai jadi mengkirik tanpa ayal seruling jadinya segera diputar secepat kitiran dimana sapuan tenaga murninya melandai banyak sekali laba-laba kehijauan yang tersapu jatuh tapi serangan laba-laba ini tidak kenal putus asa roboh satu bangkit dua sehingga mau tak mau Tian Hai terpaksa melancarkan jurus-jurus witian chit siat sok dimana serulingnya teracung miring terus bergerak sedikit saja hawa udara lantas bergolak dan berputar-putar di sekitar badannya tiada sokor pun dari laba-laba hijau itu yang niampu mendekat ke arah badannya tangan bekerja otak Tian Hai pun bekerja dengan cepat tak tahu kera bagaimana ia harus menghadapi dan mengatasi kesulitannya ini witian chit siat merupakan jurus ilmu pedang tingkat tinggi setiap kali dilancarkan pasti hanya menguras tenaga dalam dia takkan mampu bertahan terus sekian lamanya bila gerak geriknya sedikit lamban kontan lantas ia merasakan betapa ancaman laba-laba hijau ini terhadap jiwa raganya sekejap saja setengah jam sudah berlalu mendadak terpikir oleh Tian Hai Kera bagaimana Maguat Sian dan gurunya bisa dikurung orang di dalam lembah ini lalu siapakah yang membangun gubuk batu itu tentu ada jalan rahasia lain yang dapat menembus ke gubuk batu itu dengan aman atau ada care lain pula untuk mengatasi rumput-rumput tular dan laba-laba berbisa ini hai